Baik, terima kasih, Mbak Rahma. Selamat pagi, Bapak-Ibu, Mas, Mbak semua. Perkenalkan kembali, karena katanya kalau tak kenal sama kata sayang, perkenalkan kembali, nama saya Giri Adam dari USAID IWAS Plus. Hari ini akan memfasilitasi, memoderasi sesi online talk show yang begitu penting, Bapak-Ibu. Jadi kalau misalkan tadi Mbak Rahma sudah bilang, urusan sanitasi ini memang akan berbeda dengan kesehatan lingkungan, Bapak-Ibu. Jadi akan berkaitan juga dengan pola hidup kita, dan juga akan berkaitan dengan kondisi lingkungan. Untuk itu, hari ini sebagai rangkaian dari diskusi media yang sudah diselanggarakan oleh IWAS Plus, kami ingin mengajak Bapak-Ibu untuk bisa mengenal lebih dalam bagaimana sebenarnya kondisi sanitasi di Indonesia. Karena tadi yang seperti Mbak Rahma sampaikan juga, urusan sanitasi ini masih menjadi urusan belakang, masih seringkali dianggap menjadi urusan belakang. Nah, ini yang perlu mungkin kita luruskan. Sebetulnya seperti apa sih urusan sanitasi di Indonesia ini? Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, kita sudah kehadiran empat orang narasumber. Yang pertama ada Bu Nur Aisyah Nesvion, Kornator Bidang Air Minum dan Sanitasi dari Kementerian Kepala Mbak Penmas. Mungkin pada kesempatan pertama ini, Bu Aisyah akan menyampaikan tentang, atau mungkin saya panggil Mbak aja ya, karena masih muda. Jadi Mbak Aisyah akan memaparkan fakta dan data terkait dengan akses yang dimiliki, akses sanitasi yang dimiliki dan digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Lalu juga akan menginformasikan bagaimana sebetulnya tangga akses sanitasi sesuai dengan, kalau kita punya target, ya Mbak Rahma ya, kita punya target untuk development goals, tujuan memenangkan berkelanjutan, salah satunya adalah terkait dengan akses sanitasi yang layak dan aman. Nah, mungkin nanti Mbak Aisyah bisa menjelaskan lebih detail mengenai hal ini. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung saya serahkan kepada Mbak Aisyah, waktunya 15 menit, Mbak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, maaf, Mas Geri Adam. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas ya, dari sini. Jelas, Mbak Aisyah. Lagi, Mbak. Oke, siap. Dari dan Mbak Rahma. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu semuanya. Ini senang sekali, ini tiap bulan kita bertemu secara rutin nih dengan teman-teman media. Saya, oke. Betul, sebentar. Belum kelihatan ya, ininya ya? Belum, Mbak Aisyah. Atau mau dibantu dari sini, Mbak? Sebentar, enggak apa-apa dari sini aja. Cuma saya tutup-tutupin dulu aja. Oh iya ya, kok enggak kali di-check ya, ininya sebentar ya. Apa mungkin bisa dari panitia ya? Saya sudah buka padahal filenya. Boleh, boleh Mbak. Kami bantu ya, Mbak. Sudah muncul, Mbak Aisyah. Oke, makasih Mas Geri bisa di-full-in screennya. Ya, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini, karena tiga hari lagi ya, kita akan memperingati Hari Torilat Sedunia gitu ya. Salah satunya nih, teman-teman dari Iplus gitu ya, dari WSID Iplus, bersama-sama dengan Bapak Nas, PU, dan juga ada dari Jamban.id gitu ya. Kita memang mau melihat lebih lanjut gitu ya. Pentingnya toilet gitu ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga tentunya sebagai dalam pembangunan Indonesia. Boleh dibantu? Nah, ini sebenarnya pasti saya yakin Bapak Ibu Menjia disini sudah sering melihat slide ini gitu ya, apalagi yang sudah mengikuti dari diskusi media pertama kemarin yang bertempatan dengan ulang tahun Indonesia, atau Hari Keperdata Indonesia ya gitu ya. Kita 2045 sudah dicita-citakan menjadi lima negara ekonomi terbesar di dunia. Kalau misalkan negara maju, tentu saja semua aspek harus maju, termasuk yang sifatnya dasar gitu ya, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu dua diantaranya, tentu saja air minum sanitasi gitu. Air minum sanitasi itu sebenarnya bagian dari, kalau dulu saya SD selalu disebut pangan papan, sebenarnya itu bagian dari itu semua, terutama air gitu ya. Air itu jelas-jelas bagian dari pangan. Air sanitasi itu juga bagian dari papan gitu ya. Sandang juga seperti itu. Tidak mungkin kita punya pakaian dan hal-hal yang apa, pakaian yang baik gitu ya, atau yang bersih jika air sanitasnya tidak ada. Sehingga sudah pasti harusnya menjadi suatu keharusan, air minum sanitasi itu harus menjadi suatu yang maju juga, saat kita negaranya menjadi maju. Hanya saja memang ini perlu bantuan Bapak-Ibu semuanya, karena air ditemukan di semua aspek kehidupan, jadi kesannya dia tidak ada gitu. Kesannya cuma bagian dari hal-hal lain gitu, bukan menjadi sifat sendiri, jadi memang harus membutuhkan perhatian khusus, dan bukan prioritas ya, namanya keharusan, harusnya ya sudah menjadi kewajiban, jadi bukan prioritas lagi gitu buat saya gitu, karena memang itu sifatnya dasar dan memang harus gitu. Nah sebenarnya kalau dari sisi bukti, saya yakin regulasi-regulasi sudah jelas gitu ya, kita punya undang-undang 17-2019, langsung berdaya air, yang mengatakan bahwa air minum itu menjadi kebutuhan dasar untuk manusia, di dalam hal kepemerintahan daerah juga sudah ditetapkan PP2 tahun 2018, mengenai standar pelayanan minimal. Ini kan biasanya urusan pemerintah daerah itu banyak sekali, tapi air minum sanitasi itu menjadi enam, yang menjadi hal yang harus utama, yang harus dipenuhi, dan memiliki SPM. Jadi sebetulnya mandatnya sudah sangat banyak gitu ya, hanya tinggal memang bagaimana komitmen para pelaku, dan kita semua bisa bergerak bersama untuk menuntaskan isu air minum sanitasi ini. Bukti juga demikian, kalau misalkan teman-teman media lihat di sini gitu ya, sebetulnya sudah jelas banget, kita sekarang sudah tahu bahwa masalah utama pembangunan kita saat ini adalah stunting gitu ya. Dan semua studi stunting, baik yang dilakukan di global maupun di Indonesia, sudah menyatakan bahwa salah satu komponen utama untuk mencengah stunting itu adalah air minum sanitasi gitu. Kenapa gitu ya? Karena penyebab stunting utamanya adalah diare yang berketerusan. Nah, pintu masuk diare itu sebenarnya dari mana sih gitu? Itu sebetulnya adalah dari sanitasi yang buruk gitu ya, tidak adanya sanitasi. Nah, ini semua sebetulnya buktinya sudah ada, dan tinggal bagaimana kita bersama-sama untuk bisa memajukan isu air minum sanitasi ini ya, tanpa tawar-menawar lagi. Nah, ini di bawah ini, sebetulnya kalau dari sisi pembangunan, kita juga sebenarnya sudah punya TRFES 18LINA ya, tahun 2014, di mana waktu itu sudah ditetapkan bahwa kita harus melakukan percepatan. Kenapa? Karena kalau memang business as usual gitu ya, ini ada nih kemarin data-datanya, di diskusi media yang lalu gitu ya, bahwa kalau akses kita untuk air minum baik kipah maupun akses sanitasi dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita yang serupa, seperti Malaysia, Vietnam, atau Filipina, itu kita sudah tertinggal jauh seperti itu. Sehingga memang kita perlu melakukan percepatan. Nah, biasanya nih mungkin di sini nanti, apa namanya Pak Dr. Rudi ya, bisa cerita lebih lanjut gitu. Biasanya kalau yang sebutnya percepatan, butuh banyak inovasi. Hal-hal yang tidak sifatnya umum gitu ya, sehingga kita berharap memang dengan percepatan, dengan diskusi kali ini ada hal-hal yang bisa menjadi, gimana sih caranya untuk bisa breakthrough ke depan supaya akses kita tercapai dengan baik gitu ya. Next. Ini mungkin setilas bahwa sebenarnya kita punya target SDGs ya, Bapak-Ibu semuanya. Di 2030 sebetulnya kita sudah meratifikasi SDGs, sudah juga dituangkan di dalam perpres SDGs Indonesia, bahwa pada tahun 2030 kita harus mencapai akses universal untuk sanitasi yang aman dan berkelanjutan. Nah, sebetulnya kalau bicara mengenai sanitasi ini, tidak hanya itu seperti goal spesifik yang berada di SDGs 6. Padahal kalau dilihat dari semua, hampir semua pilar SDGs, sanitasi itu menjadi salah satu indikator kunci di dalamnya. Misalnya untuk goal SDGs 1 yang berbicara mengenai kemiskinan, di situ ada indikator spesifik bahwa berapa persen sih rumah tangga miskin yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi yang layak. Nomor dua juga seperti itu, untuk masalah gizi. Dan seterusnya, di goal perubahan iklim, apalagi kemarin dari CEOP, sudah diratifikasi beberapa hal, termasuk bagaimana untuk lebih meningkatkan keterkaitan isu climate change sama WASH, itu juga ada di sana. Jadi sebetulnya memang goal 6 ini menjadi spesifik air minum sanitasi, tapi di luar daripada itu, di setiap goal SDGs lainnya itu juga ada indikator-indikator yang berkaitan dengan air minum sanitasi. Ini sebetulnya kalau kita sudah tahu hal ini, jadi tahu ya bahwa sebetulnya kita menuntaskan air minum sanitasi itu juga menuntaskan berbagai goal lainnya di SDGs. Nah ini mungkin kelanjutannya ya Bapak Ibu semuanya ya, gimana sih sanitasi itu berperan penting gitu ya, di dalam setiap goal SDGs yang ada gitu ya. Kita sekarang sudah kenal juga mungkin ada namanya sanitasi sekolah gitu. Hal paling klusial salah satunya di sekolah itu untuk meningkatkan kenyamanan murid itu adalah tentu saja sarana toilet yang layak gitu. Kalau jaman saya dulu, jaman SD karena di sekolah saya itu tidak ada toiletnya, akhirnya setiap saya sekolah itu kalau sakit perut, yang sakit perut sekali itu saya harus pulang ke rumah izin sebentar gitu. Karena saya nggak bisa kalau misalkan di sekolah gitu, kecuali untuk misalkan yang sifatnya buang air kecil gitu ya. Nah ini menjadi masalah sampai sekarang, padahal saya SD udah dari jaman kapan gitu ya. Makanya fokus sanitasi di sekolah, kemudian di pesantren, tempat kerja, dan di semuanya itu juga menjadi goal atau tujuan dari pembangunan. Karena memang mandat yang disebut dengan akses universal itu, banyak yang berpikir sebut akses universal itu adalah 100% rumah tangga. Padahal bukan cuma rumah tangga, universal itu artinya dimanapun kita berada, kita memiliki akses yang sama terhadap yang belum sanitasi. Mau kita di sekolah, mau kita di kantor, dan lain sebagainya. Jadi ini memang masih perjalanan yang panjang buat Indonesia, tapi kalau bersama-sama nih, mungkin sama teman-teman media jadi bisa lebih cepat ya, kita terselesaikan isunya gitu. Apalagi kita memang pasti ini mau menjadi negara maju. Bisa next lagi? Berkaitan dengan tadi gitu ya, apa sih sebenarnya disebut dengan akses universal sanitasi yang aman dan berkelanjutan gitu ya. Nah kalau teman-teman lihat di sini, di sini ada warna-warna. Nah sebetulnya goal ultimate atau tujuan akhir yang mau dituju untuk seluruh masyarakat di Indonesia, untuk semua lokasi, itu adalah yang warnanya hijau nih, teman-teman yang disebut dengan global, nomor lima, safely manage atau akses aman. Nah apa sih yang disebut dengan akses aman itu adalah setiap rumah tangga ataupun tadi ya, non-rumah tangga itu punya toilet milik sendiri. Toiletnya itu harus leher angsa. Nah leher angsa itu kan bangunan atasnya ya, yang terlihat di kamar mandi kita. Nah leher angsanya itu juga harus terhubung, ada dua hal. Kalau tidak terhubung dengan tanggih septik yang kedap, harus terhubung dengan instalasi pengelolaan air limbah domestik. Nah ini dua hal yang biasanya sering luput. Biasanya kamar mandinya udah mulai bagus nih, tapi bawahnya lari kemana nggak tahu. Kalau kita sering lihat, kayak kemarin aja saya baru kunjungan ke Tangerang. Ini nggak apa-apa ya, karena kita ngomongin sanitasi jadi agak jorok-jorok. Di perumahan yang cukup baik, medium rumah tangga, pas di saluran gotnya banyak lumut-lumut. Terus kemarin saya, kok masih kayak gini sih teman saya yang bilang kayak gitu. Nah lumut-lumut itu tadi sebetulnya adalah lumut-lumut yang mengambang. Itu sebenarnya kotoran rumah tangga ya, kotoran toilet yang jatuh ke got dan akhirnya menjadi lumut. Sebenarnya sih kita sering menemukan itu ya, baik di kota, nggak cuma di desa, di kota juga sering lihat istilahnya ada kotoran kai di mana-mana. Nah itu artinya adalah kita belum menuju sanitasi yang baik nih. Kenapa? Karena ternyata tangki septiknya nggak ada, langsung dialirin ke got. Nah kalau udah punya tangki septik yang bagus ataupun kedap itu juga ada keharusan buat kita gitu ya, supaya menyedot secara rutin setidaknya sekali dalam 3 tahun atau maksimal sekali dalam 5 tahun. Nah ini sesuatu yang sulit juga nih. Sebagai contoh, di rumah saya sendiri, Bapak itu suka bingung kenapa sih kita mesti kaji-kaji nyedot, bayar 400 ribu, 300 ribu gitu. Ini kalau nggak bersama dengan ada pemahaman bersama, pasti jadi ngapain sih buat kayak gini aja, bayar gitu loh, kan nggak ada masalah kan selama ini gitu. Padahal sebenarnya kalau kita punya mata yang bisa tembus ke tanah, mungkin sebenarnya itu tuh masalahnya banyak banget gitu loh, di bawah tanah itu kotornya mungkin setengah mati gitu kan, kita tidak bisa melihat, seperti itu Bapak-Ibu. Nah itu adalah ultimate goal-nya. Nah tapi kebanyakan di Indonesia itu adalah kita masih tadi ya, di kelas 1 sampai 4 ini gitu. Kalau di desa, biasanya masih banyak yang melakukan tadi babs di tempat terbuka ini gitu ya, kita suka nyebutnya dolbon atau berdoli kebon gitu ya, atau di sawah, atau ada yang disebut dengan helikopter gitu ya, karena WC-WC yang di detet pinggir-pinggir empang itu Bapak-Ibu semuanya, biasanya mohon maaf, biliknya tuh kadang-kadang dari karung atau dari apa gitu ya, ini masih ada gitu ya, banyak praktiknya di Indonesia gitu ya. Kita belum bisa mengeliminasi itu. Nah kalau yang 2A, 2B ini, 2A ini biasanya adalah, tadi kita udah punya toilet nih Bapak-Ibu di rumah, tapi pada kenyataannya kotorannya tetap lari ke badan air gitu ya, atau yang tadi saya cerita, masih lari ke got komplek, ke sungai, ladang, lain-lain-lain. Atau yang terakhir tadi ini, atau 2B ini gitu ya, dia sebenarnya sudah punya toilet, tapi tadi klosetnya bukan leher angsa, ini biasanya di desa nih Bapak-Ibu semuanya. Kenapa? Karena masih banyak yang cuma pakai cumlok gitu ya, jadi bukan pakai leher angsa, atau sebetulnya tadi leher angsanya tidak tersambung gitu ya, dengan antiseptik. Nah atau hal lainnya nih kita lihat, toiletnya dipakai bareng-bareng dengan pasar masjid atau sekolah, biasanya nih juga banyak di kota atau di desa gitu ya. Kalau ke toilet di mana? Numpang biasanya di, karena deket rumah masjid, rumahnya jadi masjid. Nah ini semua masih ada ya di Indonesia kondisinya, dan sebetulnya ini adalah hal-hal yang perlu kita eliminasi, yang tadi tergantung yang pertama. Nah kalau yang sekarang nih Bapak-Ibu semuanya, kita memang sudah banyak yang mencapai di kelas 3 atau 4 ini gitu ya. Pasti bedanya kelas limited atau basic ini gitu ya. Nah kalau yang akses layak bersama ini, tadi dia sudah punya leher angsa gitu ya, dia sudah punya tanggih septik yang kedap gitu ya, tapi masih bersama penggunaannya. Ini biasanya kalau di Indonesia itu, karena kita suka ngumpul bersama, hidupnya masih bareng dengan saudara, dengan kakek atau nenek, kadang-kadang jadi toiletnya bareng Bapak-Ibu semuanya, padahal itu berbeda rumah tangga. Atau misalkan dengan tetangga sharing, itu adalah hal yang sebetulnya juga masih kurang baik, atau kurang tepat gitu ya. Kita harapan setiap rumah rumah tangga memang punya toilet di rumahnya masing-masing. Kenapa? Karena kalau dipakai bersama gini, tiba-tiba kita sakit perusahaan, ada kemungkinan kita tetap harus pergi ke tempat lain gitu ya. Jadi harus punya setiap rumah ini menjadi SPM tadi gitu ya, harus setiap rumah punya. Nah, kalau yang akses keempat, yang paling dekat dengan yang kita mau capai dengan akses aman itu, tentu saja adalah punya kloses leher angsa, tidak digunakan bersama dengan rumah tangga lain, kemudian tanggih setiknya sudah disedot gitu ya, tapi belum secara rutin seperti itu. Nah, kalau untuk di posisi pedesaan, karena memang kita tahu di pedesaan itu masih sangat sulit, penggunaan daripada lubang tanah atau cubluk itu masih diperbolehkan. Alasannya kenapa? Karena di pedesaan itu adalah jarak rumah, satu rumah dengan rumah lainnya mungkin masih tidak serapat di kota. Walaupun sebenarnya kalau kami dari Bapak Nasir selalu bilang, siapa bilang desa sekarang nggak padet. Desa di Jawa juga padet loh. Nah, kalau misalkan rumahnya sudah padet, masih memakai lubang tanah atau cubluk, pasti akan mengkontaminasi sumber air. Ini ada satu cerita dari salah satu champion kita di dalam kesetaraan gender dan juga pembangunan inklusif dari program satunya lagi gitu ya, saya tidak bisa sebutkan. Jadi, ibu tersebut, mohon maaf, adalah penyandang disabilitas. Dia tidak bisa berjalan. Ketika ditanya, kenapa tidak bisa berjalan, dia akhirnya mencari tahu juga, kenapa saya menderita ini. Kemudian, beliau cerita, ternyata tetangganya dia itu dulu waktu di desa tidak punya antiseptik, sehingga kotoran antiseptiknya dia selalu mengotori rumahnya. Sehingga ibu itu menderita polio yang mengakibatkan sampai sekarang dia tidak bisa jalan. Nah, ibu ini sekarang menjadi salah satu champion kita untuk cerita-cerita. Ibunya sendiri sangat aktif gitu ya, untuk bisa mengutarakan kebutuhan daripada para penyandang disabilitas. Tapi, menjadi juga sharing cerita. Kenapa sih beliau seperti itu? Nah, kebayang nggak sih Bapak-Ibu semua, kita nggak pernah kepikiran kalau ternyata kita tidak mengelola tunjian kita dengan baik, ada orang lain yang kena seperti, mohon maaf, ibu itu. Itu karena hal-hal yang tidak terlihat tadi. Pastinya kita tidak mau seperti itu ke sana. Stunting, disabilitas, itu menjadi sesuatu hal yang harapannya bisa kita ambil bersama dengan air mirum dan sanitasi. Next. Ini Bapak-Ibu semua kemarin, kita ngomongin ya, waktu di 17-an Agustus gitu ya, udah 50 tahun lebih berdeka gitu ya, sejauh mana perjalanan sanitasi kita saat ini gitu. Ini adalah kesalahan ketik, harusnya BRBS. Kalau kita lihat Bapak-Ibu semuanya dari garis-garis biru ini, kelihatan gitu ya, bahwa 93 ke 2000 sekarang, 2021, itu sudah mau 30 tahun. 30 tahun istilah kata, saya aja udah sebesar ini dari bayi, yang nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang sudah seperti ini. Kalau kehidupan manusia aja sudah seperti itu kehidupannya. Ternyata, kalau perjalanan sanitasi tidak seperti itu gitu, bayangkan betapa tertinggalnya kita di antara negara-negara lain gitu ya. Kalau kita lihat nih, bar biru itu yang kita sebut dengan tadi sanitasi layak, itu yang kalau saya jelaskan di slide sebelumnya, itu adalah yang kelas 4 tadi itu, 4 dan 3 itu, kita masih lihat nih, barnya segitu-segitu aja Bapak-Ibu semuanya, nggak ada joncatan gitu ya, tapi memang istilah kata yaudah, kita mengingat ini bukan hal yang penting gitu. Dan mungkin setiap rumah tangga yang akhirnya punya rumah baru juga tidak memikirkan masalah ini, sehingga kita selalu tertinggal dalam hal-hal isu sanitasi. Nah, kalau bicara mengenai praktik BABS-nya sendiri, Bapak-Ibu bisa lihat di layar gitu ya, ini dari yang warna orange gitu ya, dari tahun 2010, semenjak kita punya yang namanya sanitasi total berbasis masyarakat, apa namanya, kita masih, apa namanya, sudah mulai ada penurunan, kita lihat ya 2020 ini akannya sekitar 6 persen, kalau tidak salah 6,19 persen gitu ya, betul 6,19 persen, tapi itu masih, kalau dikali 270 juta penduduk itu masih gede ya, masih, masih setara dengan penduduk negara-negara banyak gitu ya, seperti negara, di mana di Iran, negara-negara kecil itu rata-ratakan penduduknya cuma 15 jutaan gitu ya, masih besar sebetulnya, kalau dari sisi jumlah penduduk. Sudah ada penurunan, tapi tetap saja adalah bagaimana mempercepat ini bisa terjadi. Kalau di India itu ada namanya, saya lupa gitu ya, tapi dari presiden sampai artis-artisnya gitu ya, bahkan sampai siapa sih, saya lupa yang amikabacan ya, kalau nggak salah, bahkan juga ikut mengakvolkasikan sanitasi ini, jadi mereka di sana benar-benar yang namanya total football untuk mengeliminasi BAB, kalau di Indonesia ini belum seperti itu Bapak-Ibu semuanya. Jadi kami dari sisi pemerintah juga selalu menyatakan butuh bantuan banyak pihak untuk bisa benar-benar mentotalfutbolkan sanitasi ini, menjadi urusan bersama semua pihak seperti itu. Kenapa ya? Karena kayak gini ya, sepertinya kita berbicara, saya tuh selalu, karena saya bekerja di Bapak-Ibu, saya tuh selalu ngerasa gimana kalau teman-teman dari sektor yang lain selalu bilang kita harus menuju industri 4.0 gitu. Aduh, mikirnya udah canggih-canggih banget gitu, sementara kami yang ngurusin urusan jamban ini aja, nggak selesai-selesai gitu. Gimana kita bisa punya iPhone yang harganya 25 juta, sementara untuk bikin tangki septic yang 5 juta aja nggak sanggup, atau nggak kepikiran gitu. Nah, itu harapannya kita bisa jadi PR bareng-bareng nih Bapak-Ibu semuanya. Gimana sih caranya gitu. Kita juga mungkin sebagai pemerintah butuh masukan gitu ya untuk terobosan-terobosan tadi. Next. Ini mungkin sebenarnya lebih kepada zoom in daripada pencapaian tadi ya Bapak-Ibu semuanya, kalau kita lihat grafiknya selalu landai-landai aja. Dalam artian ya, ya sebenarnya istilahnya kalau istilah luar negeri suka bilang apa ya, ya business as usual gitu ya, atau ya beginilah gitu ya, nggak ada yang sesuatu yang signifikan yang terjadi, atau misalkan menjadi pertanyaan, kenapa nih gitu ya grafiknya naik atau apa ini. Berarti sebetulnya 10 tahun belakangan juga kita seperti ini aja Bapak-Ibu semuanya, tidak ada yang membedakan secara gimana gitu. Next. Dan ini adalah gambaran provinsi Bapak-Ibu semuanya, kalau kita lihat, kita coba bikin ya supaya lebih kelihatan gitu ya, mana sih provinsi yang benar-benar membutuhkan perhatian. Kalau kita lihat ya tentu saja yang merah-merah ini adalah yang sangat membutuhkan perhatian. Yang bagus adalah yang biru, biru muda ya ini. Benar biru muda. Kita lihat ya biru muda sendiri itu masih sangat jarang sebarannya. Jadi ini memang masih benar-benar PR. Next. Nah ini kalau bicara mengenai BABS ya. Nah BABS juga mirip-mirip ya, seperti itu gitu ya. Yang merah masih tetap sama gitu provinsinya gitu. Yang birunya sudah agak lebih banyak. Tapi kenapa biru-biru yang ada di sini, kalau kita lihat ke grafik yang sebelumnya, next, coba balik lagi coba garang. Nah biru-biru yang di sana tidak sama kan biru-biru dengan yang di sini. Nah itu berarti memang PR-nya adalah mungkin masyarakatnya sudah mau untuk tidak buang air besar sebarangan, tapi sarananya belum ada atau belum mumpuni. Ini mungkin nanti yang harus jadi PR gitu ya. Kadang-kadang kan kita juga kalau mungkin nanti Pak Rudi, Pak Adri bisa cerita gitu ya. Kalau misalkan orang sudah komitmen misalkan gak mau berhenti merokok, tapi tiba-tiba fasilitasnya tidak memadai gitu ya. Lingkungan dia tidak memadai untuk dia selalu komit berhenti merokok. Akhirnya apa yang terjadi? Pasti balik merokok lagi ya biasanya gitu ya. Nah ini mungkin yang terjadi juga gitu di Indonesia gitu. Masyarakatnya sudah dipicu, sudah diedukasi untuk tidak buang air besar sebarangan, tapi ternyata lingkungannya tidak mendukung karena dia tidak bisa bangun jamban atau karena minta hal-hal yang lainnya gitu ya. Akhirnya dia jadi balik lagi, bisa jadi balik lagi nih praktik BABS-nya. Itu menjadi PR yang bertanjutan, itu jadinya gak jadi 0 persen BABS. Nah Gari, ini sebetulnya mungkin berkaitan dengan yang di awal tadi ya ceritanya gitu ya. Sebetulnya ngapain sih kita investasi gitu ya ke sanitasi ataupun ke air minum, apa manfaatnya? Manfaatnya pastinya tidak terlihat ya Bapak-Ibu semua dan tidak terlihat secara langsung dan segera gitu. Karena memang yang namanya juga sanitasi atau air minum ini bisa dibilang barang publik gitu ya, atau kesehatan masyarakat. Ini mungkin Pak Rudi nanti bisa cerita gitu, apa sih bedanya kesehatan pribadi dengan masyarakat gitu ya. Nah orang tuh banyak yang anggap pendeng dengan public health ini ya. Contohnya sekarang yang vaksinasi COVID gitu ya. Itu orang dulu kesadarannya masih sangat rendah kan untuk vaksinasi. Ngapain gitu saya repot-repot di vaksinasi gitu. Ngapain saya ikut serta menjaga kesehatan orang lain. Nah itu sebetulnya sama nih dengan sanitasi air minum ini. Padahal sebetulnya kalau kita investasi gitu ya, di air minum sanitasi dampaknya banyak gitu ya. Kalau untuk air sanitasi sendiri, setiap 1 dolar yang diinvestasikan itu berarti sebetulnya setara dengan 5,5 USD. Artinya dampak balik itu sebenarnya 5,5 kali lebih besar dari apa yang kita investasikan. Memang dampaknya itu tidak semuanya kelihatan dalam bentuk uang. Kalau misalkan kita bangun jalan, memang kelihatan langsung ekonomi di situ masyarakatnya langsung maju gitu ya. Orang mungkin jadi bisa bikin warung, bikin toko, usahanya jadi lebih baik karena bisa lebih langsung transportasi ke daerah sebelah. Kalau sanitasi ini tidak selihat atau sejeli itu ya, langsung kelihatan gitu. Dan bahkan sanitasi ini juga adalah, misalkan ada 100 orang di satu lokasi tinggal berbarengan, satu orang masih tidak punya tangki septic tetap bisa jadi dampaknya sama besarnya dengan misalkan masih ada 10 orang yang tidak punya tangki septic. Kenapa? Karena kita berbicaranya mengenai bakteri gitu. Satu bakteri bisa saja langsung membuat orang sakit gitu ya. Itu makanya mungkin kita suka melihat, kalau ada orang dari luar negeri ke Indonesia, makan-makan yang sama dengan kita, tiba-tiba dia sakit perut gitu ya. Terus kemudian, entah ada saja sakitnya gitu. Itu sebenarnya mengisyaratkan, di kita itu sebenarnya tidak baik loh kondisinya, cuma karena kita sudah kebal ya nih, nanti Pak Rudy bisa menjelaskan juga gitu. Kita sudah kebal jadi tidak kelihatan. Nah, sebenarnya dampak-dampak itu yang harusnya kita bisa dapatkan kalau kita mau berinvestasi dengan baik dengan air minum dan sanitasi. Next. Disin Mbak Isha, dua menit lagi. Oke. Nah, ini adalah tadi ya kita sudah membahas mengenai MCK Komunal gitu ya. Banyak yang berpikir tadi akses yang digunakan bersama atau secara komunal itu sudah dikatakan akses gitu. Padahal ini sesuatu yang ingin kita entaskan gitu ya, untuk tadi mencapai target SDS. Ini hanya untuk solusi bersama. Ini sama saja sebenarnya ketika kita menggunakan MCK Komunal, harapannya masyarakat itu begini ngerasa, oh ternyata enak ya kalau misalkan BAK dan BAB di toilet, sehingga dia mau membuat sendiri di rumahnya. Jadi ini adalah juga solusi antara yang ingin kita kemudian tingkatkan agar setiap rumah tangga punya sarana sanitasi di rumahnya masing-masing. Ada penurunan dari tahun ke tahun, tapi tetap aja masih banyak yang akhirnya juga program ataupun pemisahkan di daerah gitu ya, yang membangun MCK Komunal ini. Kita selalu bilang di pusat bahwa arahnya harus menjadi sarana individu. Next. Ya, next lagi aja. Ini mungkin sebenarnya sudah, enggak. Ini sebenarnya tadi sudah di sekilas, sudah saya sampaikan juga ya di depan gitu ya, kenapa pentingnya sanitasi ini gitu ya, pasti berhubungan dengan kejadian diare. Nah, kejadian diare ini karena sangat umum, sering banget akhirnya tidak terpotret dengan baik. Dan kadang-kadang sebenarnya semua penyakit itu punya simptom yang namanya diare. Sehingga yang kedeteknya itu penyakitnya itu, misalkan saya itu sakit demam, ada diarenya. Yang kedetek itu demamnya itu, bukan diarenya. Jadi sebetulnya kalau kita kulik-kulik, sebetulnya diare itu hampir dialami, kalau tidak salah 90% itu pasti semua penyakit ada diarenya. Berarti bebannya sanitasi itu berkaitan dengan berbagai penyakit itu sangat besar. gitu loh teman-teman semuanya. Dan tentu saja itu kalau diare yang sangat sering dialami oleh bayi gitu ya, di seribu hari pertama kelahiran, sehingga itu akan menyebabkan anak itu menjadi stunting gitu ya. Karena kalau tidak salah bagian ususnya akan tergerus, karena dia sering diare akhirnya tidak bisa tumbuh. Karena gizi yang masuk digunakan untuk tadi gitu ya, untuk perbaikan recovery ususnya, pencernaannya, padahal dia harusnya tumbuh dan berkembang. Nah terus yang lainnya tentu saja hal-hal yang lain, tapi ada satu poin penting di sini Bapak Ibu semuanya, sanitasi yang aman ataupun yang sanitasi yang layak itu, tidak akan mungkin tercapai dari dua hal yang lainnya yang sangat berkaitan, yaitu ketersediaan air bersih dan juga hijin. Jadi kalau misalkan kita sudah punya tangki septic yang kedap, punya toilet leher angsa, tapi juga tidak rajin cuci tangan, setelah kita melakukan aktivitas di toilet, itu masih ada saja pencemarannya, kontaminasinya ke kita. Sehingga itu juga menjadi hal yang selalu kami tekankan. Jadi kalau berjalan sendiri-sendiri juga tidak berarti akan mengungkaskan dengan efektif rantai penyakit. Jadi sanitasi yang aman itu harus selalu didukung dengan adanya praktik hijin yang baik dari setiap individu dan juga ketersediaan air. Sudah slide terakhir. Terima kasih semuanya teman-teman sudah mau mendengarkan. Makasih juga Mas Geri atas pelantuannya. Semoga sesuai dengan waktu yang dialokasikan untuk saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Isyah untuk penjelasannya yang sangat komprehensif. Jadi tadi kalau saya boleh sedikit mencatat ya Mbak Isyah, tadi kata kuncinya yang pertama adalah untuk urusan sanitasi ini buktinya sudah ada. Kita sudah punya buktinya, keterkaitannya dengan kesehatan lingkungan itu seperti apa. Tadi Mbak Isyah sudah saya paparkan bahwa dari kejadian di area sebenarnya sanitasi itu berpengaruh besar terhadap kejadian di area itu sendiri dan bahkan mungkin yang sekarang jadi isu utama adalah stunting. Nah itu tadi Mbak Isyah sudah menyampaikan itu. Dan juga tadi kata kunci kedua adalah sanitasi ini adalah hal yang harus diterima oleh seluruh pihak atau universal. Jadi artinya dimanapun kita berada, kita punya hak atas layanan dasar ini. Nah karena ini adalah layanan dasar, jadi memang ini menjadi prioritas yang harus didorong oleh seluruh pihak. Dan saat ini kita juga sudah kehadiran Ibu Asri Bundiani dari Kementerian POPR, dari Direkturat Sanitasi Kementerian POPR. Mungkin setelah ini Bu Asri akan banyak menjelaskan bagaimana kontribusi dari Kementerian POPR dalam penyediaan ases sanitasi. Pak Gari, sorry Pak. Apa boleh parudi dulu yang dari Jamban sebentar? Karena saya sedikit aja sebentar. Mungkin bisa parudi dulu. Oke, boleh. Mungkin kita jam dulu ke Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Pak. Jadi kalau tadi Mbak Isha sudah banyak cerita di sisi rumah tangga, mungkin sekarang kita lompat dulu ke Pak Rudi. Pak Rudi dari Jamban ID, kalau saya boleh sedikit sharing, Jamban ID ini adalah perusahaan sanitasi pertama di Indonesia yang fokus terhadap terhadap umum. Mungkin nanti Pak Rudi bisa menjelaskan lebih detail alasannya mengapa, latar belakangnya mengapa bisa terjun dan tertarik untuk bisa masuk ke sektor ini, ke sektor sanitasi ini. Dan sebelum Pak Rudi menyampaikan paparannya, untuk Bapak Ibu dan Mas Mbak semua yang sudah menyimpan pertanyaan untuk Mbak Aisyah, mohon di-keep dulu. Kita akan simpan pertanyaannya ke sesi tanya-jawab di akhir. Jadi kita selesaikan dulu sesi pemaparan dari setiap narasumber, baru masuk ke sesi tanya-jawab. Baik, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kepada Pak Rudi. Waktu dan tempat kami persilakan, 15 menit, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih, Mas Geri. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Selamat pagi, Gunasya, Pak Adri, Bu Asri, dan rekan-rekan dari media dari USAID. Terima kasih kesempatannya. Pagi ini saya diberi kesempatan untuk sharing sedikit tentang, moga-moga bisa kita baca bersama di sini. Ini saya mau cerita sedikit masalah kegiatan apa yang sudah jaman lakukan dalam rangka mendukung perbaikan sanitasi untuk mendukung. Tadi ada pre-pres, percepatan perbaikan alaminan sanitasi. Ijin share screen, Pak Ibu. Silahkan, Pak Rudi. Iya. Oke. Sudah kelihatan, Mas, ya? Oke. Selamat pagi, jadi begini. Apa sih Jamban? Sebetulnya saya mau cerita sedikit. Orang pasti tergelitik karena kenapa kami memilih nama Jamban seperti awalnya. Jadi kami mengecek di Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa ternyata untuk merenangkan toilet itu namanya Jamban. Dan kenapa dianggap Jamban? Karena kita terbiasa Jamban itu pasti terkaitan dengan Jamban. Seperti itu. Padahal Bahasa Indonesia kita kalau dijulangin namanya Jamban. Seperti itu. Dan kami berpikir, oke, coba kita bikin brand dengan sama Indonesia namun memberikan suatu solusi yang siapa tahu bisa memberikan solusi yang kelas dunia seperti itu. Salah satu dengan cara teknologi. Backgroundnya apa sih sebetulnya kami waktu awal? Karena dari berita banyak sudah dibahas di beberapa tahun bahwa kondisi toilet di Indonesia tidak layak. Kemarin juga ada tertentu bahwa penas juga mengatakan kita berikat nomor dua terburuk di dunia. Ada yang mengatakan kita berikat nomor satu di dunia karena negara seperti China dan India sudah melakukan banyak perbaikan. Seperti itu. Dan apalagi ditambah kebetulan karena background saya dari medis juga banyak banget jurnal-jurnal yang membahas coba saya ambil salah satunya aja bahwa ternyata pandemi COVID-19 yang terjadi pun ada kemungkinan kaitannya dengan kondisi toilet yang tidak baik dan tidak terawat seperti itu. Karena kenapa bisa begitu? Karena ketika proses flushing terbentuk aerosol sehingga membawa virus COVID-19 menjadi virus yang kalau penempatan yang tidak baik dia akan bisa nyebar kemana-mana. Jadi ini kemarin coba dibahas juga kan ada beberapa kan medis juga melihat dari kondisi waktu awal-awal COVID-19 di Wuhan waktu itu kan lagi mengimulat jadi penyebarannya kok dimana terbesar ternyata dari titik toilet umum di desa area seperti itu. Nah lalu kami juga penasaran oke kami juga melakukan penelitian kami juga melakukan kajian bersama dengan berasosiasi dengan ATI dan sebagainya dan juga dengan akademis kami juga dengan SPMITB melakukan penelitian bahwa ternyata 90,4% penduduk Indonesia itu susah dapat akses toilet umum yang bersih dan aman di dalam publik jadi mereka ketika berjalan di rumah oke tadi kan ada 70% lebih ya yang di rumahnya sudah baik sudah punya akses sanitasi toilet yang baik tapi ketika mereka bergerak jalan kaki 1-2 kilo dari rumah saja ditanya saya kebelah tipis nih dimana ya seperti itu ini seperti fenomena gunung es kami melihat kita melihat bahwa oh 70% sudah punya toilet bagus nih tapi ternyata kita yang di 70% ini di rumah di rumah sudah punya toilet yang baik terawat bersih kita ketika keluar dari rumah itu ternyata 90% kita tuh kesulitan menemukan entah gak tau lokasi dimana entah gak ada tersedia toilet di dekatnya seperti itu atau mungkin ada toilet yang bagus sudah dibangun oleh pemerintah dan sebagainya tapi karena gak ngerti sistem perawatannya jadi kok jadi jelek dan sebagainya seperti itu lalu kita melihat oke emang seberapa sulit sih perawatan toilet seperti itu jadi kita coba lakukan riset bahwa ternyata 4 dari 5 atau sekitar 80% tenaga kebersihan yang bagian bertugas di toilet mereka bilang susah pak merawat toilet kita gak tau loh orang yang datang berapa hari ini mereka ngapain aja terus kotorannya bagaimana dan sebagainya jadi mereka tidak tahu dengan tepat kan gak mungkin juga mereka tiap hari duduk di dalam toilet untuk menunggu ini kotor apa enggak jadi karena gak ada sistem mereka jadi kesulitan jadi kadang yang udah bagus gak tau ngerawatnya jadi bau jadi sebagainya jadi kotor seperti itu ditambah lagi kami coba ngobrol dengan beberapa rekan-rekan dari komunitas di Fable mereka mengatakan susah mas kita ternyata nyari toilet itu kita mau gerak kemana-mana susah kita gak tau lokasi dimana bahkan ada toilet bersih pun tidak ada yang tidak ada yang mendukung untuk kebutuhan kami seperti itu 1-2% ini pas kami ambil data kami lihat ternyata ada 9,7% penduduk Indonesia yang masuk kategori di Fable padahal betul kalau kita genepin 10% ya udah sekitar hampir 30 juta jadinya nih sekarang kalau kita tambahkan lagi dengan yang geriatri karena geriatri udah juga masuk arah di Fable sebetulnya karena butuh bantuan untuk kemana-mana nah buktinya apa ini salah satunya coba kita lihat ini salah satu toilet yang di Jogja di titik 0 itu toiletnya bagus banget masuk ke bawah ke underground pembangunannya bagus barangnya macam-macam karena gak ada sistem kotor jadi bau karena apa karena orang gak ngerti nih yang jaga gak tahu kapan harus dibersihkan karena karena ada komunikasi yang baik antara pengguna dan yang terawatnya yang menggunakan juga mungkin kebiasaan Indonesia sungkan ya mas kotor gak mungkin jadi mereka jadinya tidak ada komunikasi yang baik jadinya yaudah gak terawat dan sebagainya dan sistem pemantauan juga gak ada sehingga ya inilah kalau kami lihat kalau kami rangkum dari sisi toilet saja ada beberapa masalah seperti ini jadi wajar kalau ini senior kita kalau dari sisi tech Bill Gates mengatakan kita mengambil yang kita punya toilet di dalam rumah jadi kita bilang mungkin kita 70% orang yang sudah punya toilet di rumah bagus ternyata kita di luar itu juga masuk ke bagian yang susah mendapatkan asis toilet yang baik jadi kami melihat ya potensinya apa nih harus ada kolaborasi inovasi dan dukungan pemerintah seperti itu ini kalau Bapak Ibu tadi perhatikan ada kata-kata Yureka-Yureka ini adalah kampen kami dari Jamban selalu ada ide yang inovasi di Jamban jadi seperti itu karena ini kita agak bercanda sedikit jadi biasanya kalau kita pagi-pagi pasti bangun pagi ke toilet kita pasti nemu ide baru seperti itu jadi Yureka ini kita terdifirasi dari Archimedes ketika menemukan rumus dia menemukan di dalam toilet dan Yureka jadi kami melihat toilet itu bisa menjadi suatu problem tapi juga bisa menimbulkan inovasi dan potensi sepertinya oke jadi Jamban itu apa sih Jamban kita dikatakan set-tetap benar bisa sebetulnya Jamban adalah kita adalah ekosistem builder seperti itu jadi kami membuat ekosistem sanitasi yang kami namakan three circular sanitation of Jamban jadi kita melihat ada toilet economy ada smart sanitation dan ada circular sanitation seperti itu ini ada beberapa komponen-komponen dari masalah toiletnya dari sisi janitornya dari sisi amenitiesnya dari sisi smart toiletnya lalu ada dari sisi datanya bagaimana untuk mendukung preventive system dan juga tadi jangan lupa tadi juga diseguh Mbak Asia bahwa ada masalah limbah seperti itu karena kadang toiletnya ada bagus macam-macam pengolahan limbahnya jadi problem sama aja bohong jadi kami melihat oke harus kita bangun satu sistem yang saling kesenambungan saling mendukung sehingga dan juga open untuk berkolaborasi biar ada percepatan yang eksponensial untuk perbaikan sanitasi Indonesia seperti itu cuman sebagai tahap awal oke walaupun ini saat ini oleh Jamban kami lakukan secara paral Bapak Ibu tapi kami mengedapankan di publik memang yang kita tampilkan adalah dari sisi toilet umumnya seperti itu karena orang kalau diomongin sanitasi berat-berat kadang nggak semuanya bisa ngerti jadinya ke masyarakat kami memunculkan dari sisi toilet umumnya oke mereka kesulitan mendapatkan toilet umum kami buatkan sistem untuk mereka menemukan di mana lokasi dan sebagainya termasuk bagaimana percara perawatannya seperti itu nah ini aktivitas kami jadi Jamban baru berdiri di akhir 2019 akhir jadi benar-benar sebelum COVID disitu kami kebetulan di Jamban kami multidisiplin saya background-nya medis ada teman kami background udon planning ada finance tech dan sebagainya yang kami merupakan bagian dari warga yang cukup care dengan sanitasi coba memberikan solusi lah seperti itu jadi kami coba masuk oke kita tes nih kita cari titik di Indonesia yang menjadi melting pot kita tes kita akhirnya pilih walaupun kita background-nya di Jakarta kami coba melihat di Taman Sari Jogja kenapa di Jogja? karena di Jogja itu unik ada yang masih ada pup di Kali ada yang pup-nya sampai pakai Bluetooth nih untuk penceritian jadi sepertinya bagus dan kita coba cari Jogja karena secara pemerintahan juga lebih komplikasi karena ada pemerintahan ada LSM ada ada kerajaan keratuan dan sebagainya dan ada masyarakat yang lebih unik jadi kami coba pengen penasaran sebetulnya seribet apa sih perbaikan sanitasi di lokasi ini di daerah wisata jadi kami coba merangkul merangkul warga eh ada toiletmu yang belum sesestandar mau gak kita beresin bareng-bareng untuk kita bikin standar yang baik agar apa karena mereka daerah wisata agar wisatawan mereka lebih nyaman seperti itu seperti itu jadi abis kami lakukan sosialisasi dengan warga kami tentukan bersama-sama disini lokasinya mana aja yang bisa dipakai lalu kami lakukan renovasi jadi ini benar-benar bersama warga jadi warga yang memiliki toilet ini mereka yaudah mas kita perbaikin jamban tugasnya bagian canggihin ya kami perbaikin dari sisi fisiknya seperti itu oke hasilnya seperti apa seperti ini jadi akhirnya toilet yang tadi seperti itu dalamnya kita rubah seperti ini bersama-sama dari sisi kan mereka tadi gak ada yang jagain ya jadi mereka memang tadi toilet berbayar karena pakai cancelengan jadinya gak ketahuan gimana transaksinya kita kasih sistem aplikasi kita kasih smart lock jadi ketika mereka bisa melakukan pembayaran pakai ovo gopay dan anything sehingga mendapatkan kode password dan bisa masuk ke dalam dalamnya pun seperti ini jadi lebih bersih dan sebagainya cuman ini standarnya benar-benar kami mengikuti standar yang belum sebelum normal ya jadi ada beberapa yang disini kami juga melihat ada yang masih kurang contoh kayak penempatan exhaust masih salah dan sebagainya seperti itu responnya bagaimana excited orang-orang disana karena oh ternyata bisa seunik ini ya bisa secanggih ini dan mereka nyaman tapi disini juga kami perhatikan juga bagaimana respon dari warga-warga sekitar menggunakan ya ada harus ada edukasi dan sebagainya tapi responnya positif tapi sayang waktu berjalan sampai bulan Maret-April ada pandemi Covid masuk makin kencang akhirnya terpaksa untuk dipost seperti itu dulu kalau kami berpikir kayaknya toilet ini setelah ada Covid kayaknya gak bisa pakai desain yang lama kayaknya harus ada pendekatan-pendekatan saya dari medis yang kami melihat kayaknya pendekatannya harus agak di mix up dikit contoh tadi sesimpel penempatan exhaust kenapa? exhaust yang di atas tadi kan kita bicara ada virosol ya exhaust yang di atas itu tentu akan menarik virosol ke atas kita udah pakai masker tapi kan jarang pakai kacamata gak mau kacamata ya virosol bisa nempel ke mata sebagainya ya ada resiko untuk penurunan sebagainya apalagi kalau gak pakai masker pasti kan masuk karena udara kan dia ketarik ke arah atas ya karena ada exhaust di atas jadi bisa masuk hidung seperti itu akhirnya ya harus pernah ada penempatan contoh seperti kita memindahkan exhaust dari ketinggian yang di atas kita pindahkan 30 cm di bawah jadi dari bawah atas dari lantai 30 cm kita pasang exhaust seperti itu termasuk bagaimana cara pembersihannya kami berpikir kalau menggunakan disinfektan aja otomatis bau nih toiletnya nih akan jadi bau disinfektan kuman bakteri aja bisa mati apalagi kalau kebanyakan di dalam juga pasti gak baik sehingga kami coba melakukan edukasi dan pembersihan menggunakan UVC dan sebagainya oke akhirnya kami coba trial oke kebetulan Jamban sudah bekerja sama dengan Jasa Marga lalu disana kami mengupgrade bersama-sama fasilitas sanitasi di Jasa Marga seperti itu nih salah satunya di Jasa Jasa Marga bersama Jasa Marga jadi ini kami coba ambil oh masalahnya apa problemnya ternyata di daerah dekat supir truk nih mereka banyaknya mandinya gak karu-karuan karena gak ada tempat mandi yang layak mereka akhirnya menggunakan toilet untuk mandi jadi pada diperetelin semua tuh jet washernya dipakai buat mandi terus wah hancur lebur lah toilet yang udah dibangun kebanyakan karena user gak mendapatkan solusi seperti itu dan akhirnya coba kami upgrade lalu disini juga bisa dilihat ada sisi paymentnya kita buat terus dari bagaimana perawatannya lalu dari di dalamnya juga ada air panas macam-macam termasuk ini kalau Bapak-Ibu perhatikan disini ada ekstrasenya kami taruh di 30 cm dari lantai jadi tekanan udara gak ke atas lagi tapi ke bawah tadi dari sisi hardware bagaimana dengan software yang kami kembangkan kami mengembangkan dua software jadi satu yang pertama aplikasi jamban ini adalah untuk memudahkan dari sisi pengguna jadi ada mereka bisa melihat lokasi toilet terdekat bisa kalau belum toiletnya berbayar bisa cashless dan touchless payment lalu bisa memberikan feedback rating yang share real time connected ke suatu dashboard yang dipegang oleh pemilik atau penguat toilet termasuk kita coba mendukung UMKM sekitar dengan ada di dalam aplikasi ini oh titik toilet sini ada apa nih oh ada nirbay promo apa aktiviti apa ada jualan apa jadi kita melihat toilet sebagai suatu bukan spot apa ya yang terlupakan tapi menjadi spot utama karena wajar kami perhatikan juga kayak di rest area aja di jasa marga ternyata sisi toilet sisi yang paling dekat dengan toilet yang bersih itu yang paling rame transaksinya ekonominya jadi kita melihat oh ternyata toilet yang baik itu bisa mendukung sisi ekonomi ya bisa mendukung UMKM seperti itu jadi harusnya bisa dibantu nih kita perbanyak titik-titik toilet yang baik sehingga masyarakat lebih nyaman dan akhirnya jadi mereka berbelanja dan sebagainya karena kalau Bapak Ibu perhatikan aja kita gak nyebut brand ya Bapak Ibu pasti akan sering ke cafe-cafe tertentu untuk sekedar mampir ke toilet ketika di perjalanan karena bersih tapi padahal gak butuh ke kafenya seperti itu akhirnya jadi belanja dan sebagainya seperti itu nah lalu juga kami mengembangkan namanya sistem Jani Pro jadi Jani Pro ini ada aplikasi untuk petugas kebersihan karena gak semua petugas kebersihan terlatih seperti yang dilatih oleh perusahaan-perusaha internasional yang punya nama lah banyak kita gak sebut namanya akhirnya kami melihat harus ada empowering nih gak semua masyarakat ini terlatih jadi harus kita kasih terus jadi kami berikan aplikasi buat petugas kebersihan dan kami berikan dashboard yang tadi antara dashboard aplikasi pengguna dan aplikasi petugas kebersihan itu koneksi real time seperti itu mereka jadi tau sama-sama nih oh feedbacknya bagaimana lalu mereka juga tau nih oh ternyata yang bersihin jadwalnya gimana stok suplainya bagaimana sih seperti itu terus cek list pekerjanya gimana kadang orang kan udah di training lupa ya Bapak Ibu bagaimana ngebersihinnya gitu kan contoh kita kalau cuma sekadang kasih training kita kasih sistem monitoring mereka ah hari pertama kedua mesti rajin nih hari ketiga kalau gak ada sistem monitoring mereka sembarangan seperti itu jadi akhirnya toilet ya jadi bau kenapa bau salah satunya nih maaf agak jorok jadi kayak banyak banget petugas janitor itu gak tau nih masalah lap aja nih ini kita bicara masalah lap ya jadi mereka ngelap urinoir ngelap macem-macem lap yang sama dipakai ngelap wastafel makanya gak gak heran kan di wastafel kadang bawa persing karena bener-bener lap yang sama seperti itu kalau gak diajarin mereka mikir kan saya lapin mas seperti itu nah dengan ini kita bener-bener kita ingetin cek listnya oke warna ini, warna ini sebagainya seperti itu termasuk list komplain dan problem kenapa? karena banyak banget toilet-toil yang udah dibangun mungkin oleh pemerintah oleh dukungan CSR macem-macem karena gak ada sistem monitoring gak ada sistem pemantauan akhirnya rusak seperti itu karena pas lagi yang pertama menemukan oh ini rusak karena gak ada sistem monitoring tadi akhirnya dibiarkan setahun, dua tahun seberapa bulan rusak deh harusnya rusakannya minor tapi dengan seperti ini harapan kami toilet-toil yang sudah menggunakan sistem kami jadi lebih awet karena apa? ada kerusakan minor ngerembes dikit apa dikit itu udah ketahuan termasuk ketahuan di time phone report-nya seperti itu ini kita bicara solusi yang kami berikan dari sisi sanitasi dan ini tentu saja membuat masyarakat jadi lebih mudah tadi salah satu kami melihat salah satu solusi agar tersedia lebih banyak toilet yang baik adalah dengan cara orang Indonesia gak bisa diajarin doang kayak yang ini salah nih enggak bagaimana motivasi paling enak adalah disini ada duit akhirnya kami ngasih tahu adalah oke mereka bisa upgrade toilet menjadi senatisan trainer menjadi pengusaha toilet umum berstandar yang baik seperti itu karena sebelumnya gak ada sistem mereka menggunakan cancelengan aja di pasar dan sebagainya kami kasih sistem nih kami kasih sistem hingga terpantau transaksinya seperti itu nah ini jadi menarik Bapak Ibu karena ternyata dengan kami memberikan sistem ini beberapa perusahaan finansial melihat ini sebagai wah jadi bankable dong bisnis toilet umum kan kita bisa mantau disini kalau kita kasih kredit atau kita kasih pendanaan mereka mungkin gak cuman toilet umum ya jadi ada satu paket UMKM dan toilet bisa kami kasih kredit kita kasih pendanaan dan bisa kita pantau nih orang ini menjadi bukalapan kerja seperti itu yang tadi ya bisnis ini gak bankable menjadi bankable yang tadinya dan juga teman-teman dari lembaga finansial melihat bahwa ini juga mendukung literasi digital finansial seperti itu menjadi seperti itu kira-kira dan ini jadi ternyata menimbulkan beberapa potensi-potensi baru untuk mendukung sanitation planner nah ini konsep yang kami kembangkan bersama-sama kami berkolaborasi dengan beberapa startup dan perusahaan internasional kami menamakan ini konsepnya integrated smart restroom jadi ada toilet yang baik disebelahnya ada ATM-nya ada tempat UMKM-nya ada tempat nanti ke depannya bisa ada tempat charging station listrik dan sebagainya termasuk nanti bisa ada gojek grab dan sebagainya jadi orang melihat ini sebagai sebuah stop yang bisa mampir dan ini bukan milik jamban tapi masyarakat jadi benar-benar masyarakat saya mau buka usaha saya dapat uang pensi saya ingin berusaha saya ingin bikin satu usaha baru di tempat saya atau tempat wisata nah kami memberikan konsep ini jadi bukan jamban yang memiliki jamban hanya memberikan sistem dan kami mengajak kolaborator kami untuk memberikan kemudahan bagi orang-orang yang ingin menjadi same-tasam planner yang harapannya bisa menjadi solusi bagi masyarakat sekitar ini kira-kira konsep yang baik atau enggak sih sebetulnya kami coba benchmarking di India salah satunya ini tadi Mbak Aisyah mengatakan di India udah ada artis macam-macam mendukung karena Perdana Menteri Modi kan juga fokus banget sama sanitasi disini salah satu simpel ini di India mereka cuma bikin UMKM sama ada toiletnya sebelahnya gak pakai sistem sama sekali ternyata responnya positif sekali jadi dalam sebulan ternyata ada penambahan titik masyarakat yang berminat itu sampai 425 titik 425 unit per bulannya mungkin lebih gede lagi saat ini dan setiap titik ini ternyata bisa membuka lapangan kerja 3-5 orang seperti itu sehingga dan masyarakat happy dan lebih nyaman dan lebih apa ya dari sisi sektor UMKM macam-macamnya juga jadi bagus sehingga itu kenapa kami yakin kalau di India saja bisa Indonesia pasti lebih bisa dengan kekayaan budaya dan sebagainya nah terus akhirnya coba kami melihat oke dari sisi impact bagaimana sih yang bisa kami berikan kami melihat oke ternyata dengan seperti ini per titik itu rata-rata bisa dipakai 200 orangan mereka mengatakan happy karena menemukan toilet yang baik seperti itu jadi per titik toilet kalau kami rata-rata merasakan kemudahan lalu secara tidak sengaja kami melihat juga bahwa ternyata dengan menggunakan sanitar yang lebih hemat air kita melihat contoh gini yang tadinya dia menggunakan toilet jongkok yang bentuk leher angsanya lebih harus menggunakan air sampai 9-12 liter karena boros harus nyiram-nyiram dengan toilet dengan kuasa duduk dan sebagainya ternyata minimum mereka bisa menghemat pemakaian air busi sampai 3 liter per pengguna seperti itu per sekali pakai lalu dengan sistem Jani Purut tadi kan dengan ini kami melihat bahwa ternyata petugas kebersihan janitor jadi tidak perlu menggunakan kemikal terlalu berlebihan apalagi dia karena nggak ada sistem kan akhirnya toilet masih bersih dikasih lagi pembersih cara kimia macam-macam untuk membersihin padahal nggak ada yang pakai tapi ya karena tugasnya aja akhirnya apa bisa Bapak Ibu bayangkan berapa banyak pencemaran bahan kimia untuk pembersih toilet yang digunakan secara percuma sebetulnya dan kadang keras seperti itu sehingga di sini kami juga zaman juga berkolaborasi dengan beberapa perusahaan saniter yang mendukung penggunaan bahan kimia atau mendukung penggunaan bahan yang ramah lingkungan jadi kadang ada beberapa kloset yang kami pilih itu yang memang dia punya lapisan zinc yang dari perusahaan itu juga mengatakan ini mas nggak perlu pakai kemikal cukup dengan air panas untuk membersihkan dia cukup seperti itu jadi kami berusaha lebih ramah lingkungan agar tidak ada pencemaran bahan kimia ke sisi air karena tadi kan kalau kita bicara SDG6 mengaruh ke ikan dan sebagainya jadi ini beberapa pencapaian yang bisa kami suka termasuk kita juga mendukung penurunan angka transmisi termasuk membuka lapangan kerja seperti ini harapannya jadi ini yang benar-benar kami spread lebih banyak nah what next rencana penggemaran kami nah tadi dari triswa tadi jadi di jamban kami punya divisi untuk waste collection yang menamakan itu WASCO jadi kita membuat smart septic truck jadi nanti dari aplikasi tadi kami kembangkan orang yang sudah mengisah jamban dia bisa nanti kedepannya untuk oke rumah saya butuh servisi macam-macam saya nggak tahu yang berstandarnya mana mereka tahu nanti kami akan coba mapping harapannya ada dukungan dari berbagai stakeholder untuk memapping dimana saja perusahaan penyedia atau bahkan mungkin ada yang berminat menjadi pengusaha servisi yang terkoneksi dengan IPLT yang sudah ada di kotanya masing-masing seperti itu jadi bisa di tracking dan sebagainya terus kami mikir kami pernah juga melihat berita bahwa ternyata hampir 90% ternyata kotorannya kan nggak banyak ditaruh di IPLT akhirnya dibuang ke sungai seperti itu kami melihat oh masyarakat nggak susah nih dikasih tahu seperti itu mungkin mereka tahu tapi mereka menggunakan septic jasa septic truck yang kurang baik sehingga nggak tahu dibuangnya ke sungai lain-lain dan sebagainya nah kami melihat ya tadi solusi mengedukasi warga negara Indonesia adalah dengan cara ini ada potensi bisnisnya akhirnya kami coba melakukan riset kami sedang mengembangkan konsep brick poop yaitu brick cat untuk bahan bakar berbahan dasar olahan fesis dan sampah karena kami juga kolaborasi dengan berbagai startup yang bergerak di bidang waste seperti itu dan ternyata konsep ini sudah pernah dibuat sama beberapa teman-teman perusahaan di Kenya tapi mereka hanya mampu sampai 4.000 kalori karena di Indonesia SNI-nya harus datasi 5.000 dan saat ini kami sudah mencapai ini tinggal kami nanti melihat dari sisi supply dan sebagainya seperti itu dan harapannya ini juga bisa membuka lapangan kerja baru lalu yang terakhir dari sisi Janipro kita kembangkan Janipro Plus jadinya petugas kebersihan tadi akan kami training bersama teman-teman sekunder lain dari perusahaan-perusahaan sanitar untuk bagaimana cara membersihkan yang lebih baik dan benar sehingga nanti gini mereka mungkin kerjanya jadi nanti warga sekitar banyak banget yang di rumahnya mungkin punya toilet bagus tapi gak mau ngerawat karena entah jijik atau bagaimana dia bisa request kepada tenaga janitor yang terdata oleh kami di Janipro untuk bisa gak ke rumah saya untuk bersihin toilet dan juga reparasi toilet karena nanti juga akan kami training bekerjasama dengan rekan-rekan kami seperti itu dan ini beberapa partner revolusi kami saat ini sejak 2019 jadi multi-stakeholder kami rangkul ini juga ada yang unik disini ini logonya Banyumu ini juga salah satu dari grup kami Jamban sebenarnya di atas kami adalah grup Jawara grup yang ini yang Banyumu ini ini setup air minum Bapak Ibu jadi ini juga mungkin bisa untuk mendukung percepatan dari sisi WOS karena ini coba kami membuat solusi membuat air light dari udara segar jadi tadi kan kita takut ya kalau pakai air tanah kan ada penyemaran macam-macam akhirnya gimana kalau pakai udara segar aja dan ternyata prototip kami sudah berhasil membuat 300 liter per satu alat per hari jadi ini bisa ditaruh di daerah-daerah mungkin seperti NTT atau mana yang akses air minumnya susah seperti itu dan kami coba connected dengan solar panel jadi dari tenaga matahari mereka mungkin jauh dari akses listrik tapi tetap akan dapat air minum yang baik seperti itu lalu ini juga kami kerjasama dengan Pak Rompong kami melihat tadi sampah-sampah di sekitar warga itu coba kami buat menjadi suatu bahan bangunan yang nantinya bisa untuk membuat bangunan toilet umum jadi harapan kami adalah lebih murah orang untuk oke saya mau membuat saya mau memperbaikin toilet umum saya ada atau di cafe saya di resursus saya macam-macam jauh lebih murah atau bukan saya membuat toilet baru tapi dengan bahan baku yang ramah lingkungan bahkan mungkin menggunakan dari bahan limbah yang daripada membuat tumpukan limbah bisa jadi yang berguna seperti itu ya terima kasih mari berkolaborasi nanti kalau ada saran dan pertanyaan bisa mungkin di sesi akhir ya Bapak Ibu terima kasih ya siap terima kasih banyak Pak Rudy untuk pemaharannya ini kalau kata anak zaman now ini mantul mantap betul inovasinya luar biasa banget jadi gak hanya mengembangkan dari sisi hardwarenya tadi ya teman-teman Bapak Ibu gak hanya dari infrastrukturnya tapi juga softwarenya yang bisa memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mencari toilet terdekat di sekitar kita kalau kita memang lagi gak ada di dalam rumah karena tadi juga dari hasil surveinya teman-teman jamban ID 90% penduduk itu katanya susah gitu mendapatkan akses toilet umum yang bersih dan sehat dan aman dan nyaman juga tadi kalau saya lihat ada kolaborasi juga di dalamnya ada UMKM dan lain-lain itu menarik banget Pak Rudy kalau misalkan kita bisa kembangkan di berbagai lokasi lainnya baik Bapak Ibu jika Bapak Ibu sudah memiliki pertanyaan untuk Pak Rudy mohon disimpan dulu kita akan lanjut dulu ke pemaharan berikutnya sudah hadir kembali bersama kita Mbak Asri Indiani dari Direkturat Sanitasi Kementerian POPR selamat pagi Mbak Asri pagi sorry tadi tiba-tiba dipanggil dulu sebentar pagi nih Pak Rudy udah lama gak ketemu nih ya kayaknya iya Bu Pak Rudy oke Mbak Asri Mbak Asri mungkin tadi kan kita udah banyak dapat cerita dari Malaysia benar dan sebetulnya sanitasi di Indonesia seperti apa dari Pak Rudy ada inovasi yang luar biasa nah sekarang mungkin kita mau denger dari Mbak Asri kira-kira perennya Kementerian POPR dalam mendukung pencapaian target sanitasi kita itu seperti apa dan kira-kira kita kan juga berbicara mengenai tema World Toilet Tahun ini adalah hargai toiletmu salah satunya termasuk juga untuk yang komunal gitu ya Mbak Asri nah ini pandangannya teman-teman POPR seperti apa mungkin waktunya 15 menit Mbak Asri waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mbak Asri ya terima kasih banyak dari selamat pagi rekan-rekan semuanya yang sudah hadir dalam zoom pagi hari ini ya gitu ya perkenalkan saya Astri Indiani dari Diakrasanitasi Kementerian POPR gitu ya yang pada pagi hari ini mungkin akan sedikit menyambung gitu ya dan menambahkan gitu dari diskusi kita tadi gitu ketika kita bicara apa namanya hargai toilet gitu ya ini sangat menarik gitu ya apakah kita sudah memberikan value gitu ya nilai gitu ya terhadap toilet yang kebayang gak sih kalau gak ada itu hidup kita akan susah itu dia yang kadang apakah kita sudah bukan hanya mempergunakannya gitu ya sebenarnya dengan menghargai toilet itu kita menghargai diri kita sendiri menurut saya itu dan juga menghargai orang lain tentu saja gitu ya nah sebenarnya kalau saya mau melihat gitu ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Aisyah banyak gitu ya terkait kondisi sanitanya dan targetnya memang tantangannya adalah tantangan kita bersama saya gak bicara tantangan hanya pemerintah atau pemerintah pusat pemerintah kota pemerintah daerah karena yang membutuhkan yang membutuhkan serana sanitasi itu semua orang gitu ya makanya di standar pelayanan minimum gitu ya sejak tahun 2018 disusun yang baru gitu ya kita bicaranya adalah setiap warga negara harus mendapatkan pelayanan pengolahan L5 domestik nah tapi bukan berarti ya 100% itu semua harus diadakan oleh hanya dari pemerintah tapi itu adalah memang kita bisa namanya kolaborasi gitu ya ini kayak Dr. Rudi dengan jambannya lalu kita pemerintah pusat lalu pemerintah kota tapi juga Bapak Ibu sekalian gitu ya bah disini juga teman-teman pers juga apalagi ya dengan menyebarkan gitu ya pentingnya santana sanitasi yang memang layak nah itu sudah membantu loh sepertinya untuk mendukung pencapaian pelayanan pengolahan anima domestik gitu ya jadi kalau kita lihat nih sebenarnya kalau PUPR sih kita bicara kalau ditanya gitu ya PUPR udah ngapain sih gitu terkait sanitasi ya memang kita banyak dukungannya ya terutama terkait infrastrukturnya tetapi memang mostly gitu sebagian besar infrastruktur yang dibangun oleh PUPR Bapak Ibu sekalian gitu ya untuk tadi ya mencapai akses mendukung pencapaian akses itu kita lebih ke infrastruktur nanti pendukungnya misalnya jadi kita kalau ditanya PUPR bangunin jamban gak sih atau bangunin kamar mandi gak sih gitu ya kita sebenarnya ada kegagaran-kegagaran membangun jamban kamar mandi tapi sangat selektif gitu ya segmentasinya khusus gitu ya seperti di kita ada kegagian program yang namanya sanitasi pedesaan padat karya gitu ya atau kita juga ada penjadilan sanitasi dan persanahan sanitasi di lembaga pendidikan keagamaan jadi pesantren-pesantren untuk yang memang kalau padat karya di pedesaan desa seperti apa sih yang boleh dapat nah ini kita memang fokus utamanya kepada desa yang stunting karena stunting salah satu penyebabnya adalah sanitasi buruk seperti dari Ibu Aisyah udah cerita gitu ya bahwa dia ketemu orang yang punya disabilitas atau apa yang ternyata salah satunya penyebabnya mungkin karena terpapar oleh sanitasi yang buruk tadi misalnya ini yang sering terjadi nih sumber airnya tercemar oleh buangan kita sendiri atau sumber air kita tercemar oleh buangan tetangga atau sebaliknya kita mencemari sumber air tetangga itu yang sering terjadi ya tadi sudah ceritakan banyak oleh Ibu Aisyah gitu ya juga kenapa di LPK karena kita juga banyak menemukan banyak LPK yang mengalami penyakit-penyakit berbasis air nah sebenarnya gampang nih kalau melihat kapan sih nih kira-kira nih jangan-jangan nih gitu ya untuk mencurigai kenapa kapan sih kita jangan-jangan sumber air kita tercemar oleh air limbah kita sendiri ya kalau kita sudah ada penyakit-penyakit berbasis air tuh kayak ya apa namanya tipus gitu ya yang sering dikenal lalu misalnya disentri nah penyakit-penyakit seperti itu sebenarnya itu seringkali tanda-tandanya adalah ya kalau kita memang air kita tercemar nah itu yang menjadi sangat penting namun memang sebagian besar PUPL ini adalah instalasi yang lebih besarnya yaitu mungkin kalau untuk jambannya biasanya kita menghadapkan warga sendiri yang menyediakan gitu ya bapak ibu sendiri menyediakan tapi kita lengkapi dengan pengolahannya karena sekedar punya kita bicara kamar mandi kita bagus tadi ya Bu Aisyah udah bicara definisi-definisinya gitu ya kamar mandi kita udah sangat wangi bagus airnya banyak tetapi tidak ada pengolahannya nah itu menjadi masalah lebih lanjut lagi karena tetap bisa mencemari air bapak ibu sekalian makanya dukungan PUPR itu kalau untuk fisiknya kita ada pembangunan impater pusat ya jadi yang bukan pakai tanggih septik yang pakai perpipaan gitu ya itu ada yang skala permukiman ada yang skala kota ada yang lintas kabupaten kota di Indonesia udah ada tuh di Bali dan di Jogja juga kita membangunkan untuk kabupaten kota yaitu instalasi pengolahan lumpur tinja apa sih instalasi pengolahan lumpur tinja nah bapak ibu sekalian kalau di rumah sekalian punya tangki septik itu sebenarnya harus disedot secara berkala dan dibawa ke instalasi pengolahan lumpur tinja untuk diolah karena lumpurnya juga belum aman untuk langsung dipuang ke lingkungan nah ini yang menjadi sebenarnya apa namanya concern di PUPR untuk bisa melengkapi tadi jadi bapak ibu sekalian agar aman bukan hanya punya jamban atau tadi bukan hanya menghargai toiletnya dengan menghargai toilet kita kalau kata saya tadi tambahannya Dr. Rudy yaitu kita harus mengecek apakah air limbah yang dihasilkan di kamar mandi setelah kita flush itu ya toiletnya setelah kita siram toiletnya yang sudah hilang langsung terlupakan yang penting wangi kita harus tahu juga ada pengolahannya atau enggak itu salah satu cara menghargai infrastruktur sanitasi kita karena untuk kita sendiri nah ini contohnya ilustrasinya yang dibangun yaitu sanitasi pedesaan ini di pedesaan seringkali kita bangunkan kamar mandinya juga untuk tadi ya khusus yang stunting juga ada tanggis septiknya tanggis septiknya yang sesuai dengan standar teknis nah sementara yang kiri bisa dilihat adalah ini perserana sanitasi untuk pondok pesantren ya yang dilengkapi dengan tempat pudu tempat cuci baju ya tempat cuci tangan yang semuanya jadi dari kamar mandinya dari tempat pudu tempat cuci air limbahnya semua tidak ada yang langsung dibuang ke lingkungan ada pengolahan air limbahnya berupa instasi pengolahan air limbah domestik nah Bapak Ibu sekalian mungkin saya juga harus bicara tambahan terkait pendanaan bahwa memang kalau kita lihat di pie chart yang di kiri ini yang saya tayangkan bahwa sebenarnya APBN itu hanya sebagian gitu ya ternyata sebagian besar itu bertumpu kepada APBD ya dana mungkin dari CSR atau lainnya dan juga dari masyarakat ya terutama untuk penganjadian jambannya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian mari kita sama-sama nah tapi misalnya warga nih Bapak Ibu sekalian ingin melaksanakan kegiatan gitu kan ya pastikan nih kita lihat gitu ya Bapak Ibu sekalian itu harusnya kalau kita bicara terutama bukan di pedesaan kita harus fokusnya ke akses aman jadi jangan setengah-setengah gitu kalau mau menyediakan ini yang selalu kami himbau dari PUPR gitu ya bahwa kita selalu bicara akses sanitasi layak dan akses sanitasi aman tetapi gitu ya pastikan akses sanitasi layak Anda kalau sanitasi layaknya sendiri gitu ya tadi ya di rumah Bapak Ibu sekalian punya kamar mandi yang ada leher angsanya nah itu tolong dilengkapi dengan tangki septic atau kalau nggak dilengkapi dengan tangki septic pakailah itu apa kalau di dekat rumah Bapak Ibu sekalian atau di jalan Bapak Ibu sekalian sudah ada jaringan perpipaan air limbah domestik nah itu bisa menyambung ke sana gitu ya keuntungannya sebenarnya kalau menggunakan jaringan perpipaan nggak perlu tuh tiap tahun tiga tahun sekali disedot lumpurnya gitu ya karena tiap hari semua air limbah domestiknya itu sudah dibawa ke instasi pengolahan air limbah nah kalau Bapak Ibu sekalian pakai tangki septic jangan lupa pastikan tiap tiga tahun sekali tangki septicnya itu disedot ya nah tangki septic juga itu sudah ada SNI-nya nah kalau mau tadi kita bicara banyak ya bahwa terkait ada yang namanya setiap WNI itu berhak loh mendapatkan pelayanan pengolahan air limbah domestik nah untuk perhitungannya adalah setiap rumah minimal punya satu akses pengolahan air limbah domestik melalui tadi yang setempat pakai tangki septic dan disedot lumpur nesial berkala atau menggunakan jaringan perpipaan yang dibawa ke instasi pengolahan air limbah domestik ya ini yang menjadi penting jadi coba kita sekarang juga sebagai warga negara yang baik sama-sama kita cek di rumah kita apakah sudah ada sih satu akses minimal untuk pengolahan air limbah domestik mengalami spalde setempat ataupun terpusat nah kalau tadi kan bicaranya menurut standar pandemi minimal kan kita bicara hanya di rumah bagaimana sih dengan di tempat umum nah kita bicara lagi di tempat umum kira-kira butuh gak sih perasaan sanitasi tempat umum tadi kayaknya Dr. Rudy sudah banyak bicara terkait ini sangat penting gitu ya apa namanya jamban terutama kan kita kan gak hanya di rumah saja ya buang air besar maupun buang air kecil bisa gitu pokoknya saya buang air besar sebelum melengkap ke kantor sama nanti buang air kecilnya di rumah aja wah itu bisa bahaya gitu ya nah oleh karena itu memang di tempat-tempat umum di tempat masyarakat beraktifitas di luar rumah memang perlu dilakukan penyediaan perasaan sanitasinya lalu seperti apa sih apakah sudah ada standar dan aturannya nah sebenarnya ada Bapak Ibu sekalian teman-teman semuanya kalau untuk bagaimana sih perencanaan bangunan MCK umum itu sudah ada SNI-nya standar nasional indonesianya yaitu nomor 3 tahun 2022 ya nomor 3 23-23-29 tahun 2002 tentang cara perencanaan bangunannya seperti berapa sih jumlah bilik minimal yang harus ada gitu kan jumlah kamar mandinya gitu kan atau misalnya jumlah toiletnya gitu lalu bahan bangunan apa sih sepertinya yang minimal gitu ya harus diterapkan gitu gak boleh kurang dari itu misalnya kualitasnya sementara untuk standar pengolahannya gitu ya kan saya diminta nih bangun kamar mandi harus ada pengolahannya apa aja sih pengolahannya seperti apa saja sih yang bisa kita pilih itu ada semua di peraturan menteri PUPR nomor 4 tahun 2017 tentang penyelenggaran sistem pengolahan air limbah domestik disitu ada Bapak Ibu sekalian dapat dipilih gitu ya dan juga kalau kita bicara ada pengolahannya berarti kan ada target ya target kualitas pengolahannya yang aman dibuang kelingkungan biasanya kalau yang PUPR dan biasanya teman-teman di Pemda jadikan acuan adalah adanya Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 68 tahun 2016 tentang baku mutu limbah domestik nah ini adalah item-item yang bisa diacu Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian pada saat kita akan menyediakan sendiri misalnya self-funding atau misalnya akan menyediakan untuk orang lain misalnya teman-teman di CSR atau misalnya Pemda ingin menyediakan bisa menggunakan aturan-aturan ini yang ada nah ini tadi yang saya sempat bicarakan bahwa sebenarnya kita tuh ada dua sistem yang biasa digunakan ini semua ada di Indonesia ini yang saya sampaikan di aturannya juga kita bicara seperti ini karena mengadaptasi memang benar-benar apa yang dilakukan di Indonesia jadi kita ada yang menggunakan setempat tadi jadi yang dari kamar mandi diolah di tempat lalu disedot numputinjanya secara berkara ke IPLT sementara kalau yang terpusat adalah yang dari rumah semua dari semua kamar mandi dari dapur dibawa langsung dengan jaringan perpipaan ke instasi pengolahan N5 ada yang skala kecil gitu ya yang dari 50 jiwa sampai 20 ribu jiwa ada yang skala kota ya teman-teman nah silahkan dipilih sebenarnya dan silahkan digunakan tapi jangan lupa kalau kita bicara jangan separuh-separuh nih jangan cuman bicara yang awal doang kalau mau punya atau kalau punya sampai satu sistem sampai akhir jadi kalau punya tangki septic pastikan disedot secara berkala dan juga dibawa ke IPLT karena itu juga termasuk dari menghargai toilet kita jadi agar toilet kita memang secara keseluruhan aman digunakan dan aman untuk lingkungan serta aman untuk sumber air kita karena saya yakin banyak teman-teman di sini yang masih menggunakan sumber airnya adalah sumur bor seperti di rumah saya juga gitu nah pastikan kalau juga sedot tinja pastikan ditanya juga nih ke penyedianya ini dibawa ke pengolahan lumpur enggak ya dimana mungkin kita banyak bertanya juga karena untuk memastikan jangan sampai tidak dibawa ke pengolahan lanjutan karena ini masih mencemari lingkungan nah ini contoh teman-teman kalau kita bicara mungkin saya mengulang kembali sedikit bahwa kalau kita bicara tangki septic sekarang kita tidak lagi bicara tangki septic hanya tangki septic saja karena tangki septic itu sudah harus menggunakan bidang resapan jadi abis podi tangki septic gak bisa langsung dibuang ke selokan tuh jadi misalnya dari tangki septic kan ada keluarnya air nah itu harus ada misalnya bidang resapan biofilter atau pengolahan lagi nah itu ada semuanya di SNI untuk tangki septic yaitu SNI 2398 tahun 2017 ini bisa dipacu nih oleh teman-teman sekalian gitu ya atau misalnya kalau mau menggunakan yang udah dijual di pasaran di pabrik pastikan mereka tersertifikasi secara proses untuk memastikan keamanan untuk diri kita nih sebagai pengguna kamar mandi dan juga tangki septic gitu ya ini yang menjadi sangat penting juga jangan lupa kalau misalnya gak kedap gitu ya itu bukan tangki septic gitu ya nah itu yang seringkali kita salah kaprah gitu ya bahwa tangki septic ya pokoknya pasti ada resapan ya betul bidang resapan itu tapi setelah keluar dari tangki septic ya tangki septicnya itu harus kedap mungkin ini yang bisa saya ceritakan nah ini juga contoh nih apa namanya denah gitu ya desain kamar mandi yang sudah sesuai dengan SNI jadi dimana panjang kali lebar luasan area untuk mandi luasan area untuk misalnya hanya bilik toilet itu sudah dilakukan penyesuaian ya sesuai dengan yang apa namanya dibutuhkan gitu ya jadi sudah memperhitungkan area ruang gerak juga sudah memperhitungkan ventilasi yang dibutuhkan gitu ya dan juga kalau yang seperti ini biasanya menggunakan instalasi pengolahan air limbah karena sebenarnya kalau Bapak Ibu pakai tangki septic tangki septic itu ukurannya maksimal itu dari satu keluarga sampai sepuluh keluarga jadi tangki septic itu ada sampai sepuluh keluarga aja gitu ya dan jangan lupa tangki septic itu juga bisa loh untuk mengolah air dari dapur dari kamar mandi bukan hanya yang dari kloset nah cuman dimensinya lebih besar itu ada di SNI-nya jadi menghibau juga untuk banyak menginformasikan terkait sanar-sanar yang ada untuk digunakan dalam misalnya pembangunan rumah masing-masing atau kalau mau renov rumah sekalian dicek pengolahan air limbahnya atau kalau mau gampang cek dulu jangan-jangan depan rumah kita sudah ada yang namanya jaringan pengolahan air limbah domestik jadi nggak perlu bikin lagi tangki septic semua tinggal dibuang dibawa dan kita tinggal bayar iuran bulanan mungkin seperti itu teman-teman sekalian mas Gari gitu ya jadi kita mengulai lebih dalam bahwa untuk menghargai diri kita dan lingkungan kita dan juga kodat kita mari kita lengkapi kodat kita dengan pengolahan yang sesuai standar demi keamanan dan kesehatan kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih banyak Mbak Asri untuk pemaparannya ini benar banget ya sejalan dengan tema tahun ini gitu ya hargai toiletmu ini nggak hanya kita nggak kita nggak cuma menghargai atasnya aja ya Mbak tapi juga kita perlu melihat apakah bawahnya udah disedot kalau kita punya tanki septic atau apakah sambung ke apa namanya instalasi pengolahan air limbah yang terpusat gitu ya nah ini penting banget nih Bapak Ibu apa namanya untuk mengetahui itu gitu ya nah ini mungkin jadi pertanyaan juga buat kita semua yang ada disini Bapak Ibu semua apakah kita sudah punya jambannya sudah punya bangunan atasnya bangunan bawahnya apakah sudah sudah ada dan sudah sudah disedot atau belum nah ini jadi pertanyaan untuk kita semua baik terima kasih banyak Mbak Asri selanjutnya kita ada narasumber terakhir pada hari ini yaitu Pak Adri dari UCIOS Plus UCIOS Plus merupakan program yang mendukung pemerintah Indonesia untuk bisa mencapai target yang tadi Mbak Aisyah sudah sempurkan gitu ya nah ini teman-teman UCIOS Plus mendukung pemerintah Indonesia dalam hal tersebut Pak Adri akan banyak berbicara mengenai bagaimana sih kondisi real sanitasi di Indonesia khususnya di perkotaan karena UCIOS Plus ini fokusnya adalah di perkotaan dan khususnya menyasal masyarakat berpenghasilan rendah dan juga menginformasikan kaitan toilet dengan sanitasi aman yang menjadi target kita semua kepada Pak Adri waktu dan tempat yang disilakan selama 15 menit Pak oke terima kasih Mas Keri terima kasih Bapak Ibu semua Bu Astri Bu Aisyah dan Pak Dr. Rudi dan teman-teman media semua izinkan saya untuk share bahan paparan tadi menarik yang disampaikan oleh Bapak Ibu anak sumber yang terdahulu dari Bu Aisyah bahwasannya memang sanitasi kita memang masih aksesnya masih belum maksimal masih banyak yang masyarakat kita khususnya di perkotaan yang berada di pinggir sungai itu masih membuang air limbahnya langsung ke badan sungai dan itu di Jakarta di kota-kota besar di kota besar di Indonesia itu masih kita temui hal-hal tersebut terus tadi menarik juga yang disampaikan oleh Dr. Rudi bahwasannya jamban ID ini saya tertarik sekali sebenarnya apakah nantinya jamban ID bisa kita kolaborasikan dengan usan-usan wira usaha sanitasi yang 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 udah banyak kita IWAS Plus latih baik itu dari zaman IWAS maupun IWAS Plus sekarang gitu mungkin ini bisa menjadi apa kolaborasi yang bagus untuk apa yang bisa dilakukan jamban ID ke depan gitu jadi teman-teman wira usaha kita latih juga bagaimana membangun khususnya bangunan bawah maupun bangunan atasnya jadi ini bisa menjadi kolaborasi ke depan dengan jamban ID terus tadi juga disampaikan oleh Bu Asri ya memang tantangan kita adalah memang kadang-kadang masyarakat itu hanya melihat apa dari sisi bangunan atasnya aja gitu tapi melupakan bangunan bawahnya padahal ini satu kesatuan yang harus kita apa harus dipenuhi gitu bangunan atasnya memenuhi syarat bangunan bawahnya juga memenuhi syarat bisa kita lihat di apa kondisi sanitasi perkotaan kita itu kita bisa sama lihat masih banyak masyarakat kita yang belum memiliki akses ke sanatasi yang layak ada yang belum memiliki akses ke sanatasi yang layak juga belum ada akses mereka jadi ada yang udah punya tetapi belum layak ada yang udah apa yang belum punya sama sekali gitu jadi kita sama tahu bisa kita lihat di apa di kota-kota besar yang ada di Indonesia jadi di menariknya di Jakarta saya dulu itu waktu kuliah juga pernah tinggal di Pulau Gadung itu masih menggunakan toilet umum bersama jadi pas saya lihat ini pembuangannya kemana ini gak jelas gitu jadi masih bisa kita lihat di apa di berapa lokasi di kota besar kita itu masyarakat masih mengakses ke toilet umum bersama tapi kondisinya kadang-kadang memperhatinkan gitu memang perlu ada apa ada apa peningkatan kapasitas baik itu dari masyarakat apa pemicuan dan lain-lainnya terus juga kita bisa melihat bahwasannya wilayah-wilayah yang berada rumah-rumah yang berada di pinggir sungai ini banyak kita bisa lihat ada apa mereka memiliki sarana yang bagus mereka memiliki toilet jamban yang bagus tetapi mereka langsung membuang ke saluran itu bisa kita lihat dimanapun waktu itu kita salah satu wilayah kerja IWAS waktu itu sebelum IWAS Plus itu di kota Bandung itu mereka udah punya saluran perpipan malahan itu perpipannya komunal jadi dari masing-masing rumah udah tersambung ke perpipan komunal tetapi sayang yang muaranya ini yang kita yang menjadi riskan itu muaranya langsung ke badan air penerima jadi tidak ada di muaranya itu ada penampungan instansi pengolahan air limbahnya itu yang menjadi yang disayangkan tetapi itu masih memungkinkan kita intervensi di ujungnya kita buat unit pengolahan sistem pengolahan air limbahnya sebelum dibuang ke seluruh penerima jadi itu yang menjadi tantangan di wilayah perkotaan kondisinya terus kita melihat penampungan individual banyak yang belum layak mungkin teman-teman teman-teman media juga bisa mengek misalnya di musim hujan permintaan apa permintaan penyedotan itu tinggi itu bisa kita coba cek misalnya ke operator IPLT IPTD ataupun PDPAL yang mengoperasikan IPLT atau truk tinja itu bisa kita cek bahwasannya pas di musim penghujian itu permintaan sangat tinggi seperti kalau kita melihat kondisi hal tersebut itu bisa kita kita asumsikan itu asumsi yang apa bahwasannya sarana penampungan mereka itu belum kedap jadi ini belum layak untuk sebagai sarana penampungan dan pengelolaan baik itu setempat maupun sistem penggunaannya jadi itu bisa kita lihat dari kondisi-kondisi tersebut terus tadi Bu Asri juga sudah menyampaikan bahwasannya sebagian sudah tersambung ke instalasi pengelolaan air limbah tapi ada sayangnya di beberapa tempat itu pengelolaan yang belum terlalu baik makanya IWOS di kesempatan ini IWOS Plus bekerja sama dengan pemerintah daerah pemerintah pusat juga melakukan pembinaan kepada sarana-sarana tersebut bagaimana melakukan pengelolaan supaya sarana tersebut bisa berfungsi dengan maksimal jadi IWOS Plus juga bekerja sama dengan pemerintah daerah instasi terkait maupun dinas-dinas kesehatan sebagai dinas yang membantu untuk melakukan promosi dan pemicuan kepada masyarakat ini tantangannya kita bisa lihat bahwasannya di kota besar perkotaan itu tantangannya adalah kepadatan yang tinggi ini sehingga dengan kepadatan tinggi area atau lahan untuk lahan terbatas sehingga memiliki tantangan untuk membangun sarana sanitasinya baik itu individual maupun sistem komunal skala pemukiman itu menjadi tantangan di kota besar terus kita bisa lihat juga di kota besar di beberapa kota besar kita itu topografi dan kondisi bukai tanah yang beragam ini sangat memiliki tantangan tersendiri sehingga sistem besar agak susah kita bangun bisa dibangun dengan kita modifikasi pengelairan dengan pompa tetapi ini butuh biaya yang tinggi tidak semua daerah mampu untuk membiayainya butuh bantuan dana besar dari pusat terus kita juga melihat pengetahuan masyarakat terhadap opsi ini jadi tadi Bu Hasri sudah menyampaikan bahwasannya sebenarnya kalau untuk individual kita sudah punya standar SNI 2013 2017 tersebut itu merupakan panduan bagi teman-teman semua rekan media nanti bisa menyampaikan juga bahwasannya kita sudah punya panduan kalau SNI mau membangun tangki septic sudah ada standarnya ini bisa kita pilih tadi juga disampaikan bahwasannya setelah tangki septic harus kita olah di pengolahan lanjutan itu juga ada pilihannya tapi pilihan itu juga kita harus lihat juga kondisinya seperti apa apakah kondisi air tanahnya mungkin kan kita pilih kalau kondisi air tanahnya dangkal berarti opsi resapan itu tidak bagus untuk kita pilih kita bisa memilihnya opsi sanitasi taman atau menggunakan aflofilter jadi ini kita sudah punya acuan itu bisa menjadi acuan kita untuk membangun tank setting individual di kita sendiri terus berikutnya adalah masyarakat kita itu sebenarnya belum mandiri bisa kita lihat kadang-kadang mereka punya lahan tetapi karena tidak adanya dorongan tidak adanya pemicuan tidak adanya pendampingan kadang-kadang mereka enggan untuk membangun sarana sendiri ini yang perlu dan I was I was push di kesempatan tersebut ini melakukan pendampingan kepada masyarakat supaya mereka mau berubah dari yang tidak memiliki menjadi memiliki akses yang ke sanitasi yang layak dan ujungnya adalah ke sanitasi aman ini hal-hal yang menjadi tantangan untuk pengembangan akses sanitasi di perkotaan berikutnya adalah kita bisa melihat di berapa tempat lokasi terutama di pinggiran kali sarana mereka punya sanitasi ases toilet tetapi kadang-kadang kita bisa lihat di foto bahwasannya tidak terawat kondisinya terus kita ragu kalau melihat dari foto ini ini pasti mereka sarana tersebut tidak memiliki sistem penampungan pengolahan air limbahnya ini pasti akan terhubung langsung ke sungai yang ada di pinggirnya kita bisa lihat juga di 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 sini bahwasannya ini bisa menjadi gambar wiso umum yang langsung membuangnya konsen kita adalah tadi dokter Rudy juga konsen terhadap mungkin tadi saya yakin teman-teman dari jaman ini pasti tidak hanya konsen terhadap bangunan atas pasti bangunan bawahnya menjadi konsen konsen menjadi konsennya pula untuk perbaikannya tapi untuk teman-teman media kita berharap bahwasannya sanitasi yang layak ini sebelum menuju ke aman itu itu kita harus melihatnya secara keseluruhan tidak hanya bangunan atas tapi bangunan bawahnya juga harus kita perhatikan tadi sudah kita sampaikan berikutnya ini ini yang tantangan dan ini yang kita coba lakukan di lapangan jadi kita melihat di rumah-rumah yang ada di pinggir kali di pinggir saluran dan lain-lainnya langsung membuang ada limbahnya ke saluran di beberapa lokasi IWAS Plus bekerjasama dengan pemerintah daerah kita coba coba melakukan intervensi dengan rumah-rumah yang membuang langsung ke saluran yang ini ini kita coba kita coba tangkap seperti rumah-rumah ini kita coba tangkap dan kita hubungkan ke tangki septic bersama yang yang memungkinkan lahan yang tersedia yang kita bangun tangki septic bersama ini yang kita coba lakukan di berapa lokasi kerjasama dengan pemerintah daerah di Kota Malang ini kita coba lakukan dan Alhamdulillah sudah direplikasi oleh teman-teman melalui anggaran baik APBD mereka maupun melalui anggaran DAK dari pusat jadi kita memberikan solusi memberikan solusi kepada masyarakat yang berada di pinggir-pinggir kali pinggir-pinggir saluran supaya tidak membuang langsung air limbahnya sebelum diolah di sarana penampungan atau sistem komunal tangki septic bersama ataupun instalasi pengolahan air limbah ini yang kita lakukan terus ini yang tadi bawasannya ujung dari kegiatan kita kita mengujukan sanitasi yang aman kita IWAS 10 juga bekerjasama dengan teman-teman OPTD yang ada di di OPTD yang sudah 21 kota-kota yang sudah ada dari 35 kota dampingan IWAS Plus kita sudah bekerjasama dengan mereka untuk ada sistem kerjasama dengan mitra swasta itu hanya pembuangannya saja jadi pemerintah OPTD bekerjasama dengan pihak penyedot swasta untuk melakukan penyedotan di rumah tangga di rumah tangga dari rumah-rumah itu ada yang hanya pembuangan ada sistem pembuangan yang saja ada pola kerjasamanya pembuangan dan penyediaan jasa swastanya yang terdaftar seperti di DKI seperti itu di kota Depok juga seperti itu untuk khusus di kota Kewakarta kita kerjasama ini swasta dengan PD perusahaan daerah Air Minum di sana itu kerjasama untuk melakukan penyedotan dan itu berdasarkan request dari PDM sendiri karena mereka sudah melakukan layanan lumpur tinja terjadwal jadi semua pelanggan PDM menjadi pelanggan air limbah juga jadi mereka sudah kontrak dengan swasta untuk melakukan penyedotan di rumah tangga tersebut inilah yang menjadi konsen kita bahwasannya jamban sudah memiliki tanggi septic yang layak harus dilakukan penyedotan berkala tadi sudah disampaikan oleh Bu Asri Bu Aisyah bahwasannya 3-4 tahun dilakukan penyedotan terus dibuang ke IPLT jadi kita memastikan adanya kerjasama dengan swasta yang terdaftar dengan operator UPTD atau PD daerah air limbah tersebut untuk memastikan supaya lumpur tinjain di rumah-rumah tersebut memastikan dibuang ke instalasi pengolahan air limbah tidak mereka cecer di sungai atau di tempat yang lainnya makanya kerjasama ini untuk menciptakan sanitasi aman harus kita wujudkan media-media yang coba IWAS kembangkan bagaimana memicu kampanye kepada masyarakat melalui dinas terkait kita bagaimana mewujudkan sanitasi aman bahwasannya tidak hanya membangun toilet berarti kita harus juga mempunyai tangki septik yang layak di rumah dan kita juga harus mewujudkan ke sanitasi aman dengan melakukan penyedotan berkalap oleh ketinggian yang resmi yang lumpur tinjanya dibawa dan diolah ke instalasi pengolahan lumpur tinja mungkin itu saja Mas Geri keparannya ini sedikit tentang tangki septik sedap terus mungkin kita lanjut ke diskusi saja terima kasih teman-teman semua baik terima kasih banyak Mas Adri ini benar-benar sejalan banget nih Bapak Ibu teman-teman semua dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Aisyah dan Mbak Asri bahwa memang penyelesaian urusan sanitasi ini kita perlu lakukan bersama-sama dan ini yang sudah dilakukan juga rekan-rekan IWAS Plus dimana teman-teman IWAS Plus ini melakukan pendampingan baik itu kepada masyarakat ataupun kepada pemerintah untuk ya itu tadi untuk mendorong pencapaian target kita yaitu target sanitasi aman sesuai dengan mandatnya SDGs nah gak hanya bekerjasama dengan pemerintah pusat tapi juga teman-teman IWAS Plus ini juga bekerjasama dengan teman-teman pemerintah daerah yaitu memberikan pendampingan kepada teman-teman PEMDA karena mereka adalah pelaku utamanya dari untuk penyelesaian isu sanitasi ini nah ini nah ini kayaknya Bapak Ibu sudah banyak yang gak sabar ingin bertanya kepada narasumber kita kami persilahkan di sesi pertama ini kami akan membuka tiga orang penanya dari teman-teman rekan-rekan media yang ingin bertanya kepada narasumber disini saya lihat yang resen sudah ada Bapak Muhammad Tamimi kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Tamimi pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan bisa langsung disebutkan pertanyaannya silahkan Bapak terima kasih saya mau tanya ke Pak Pak Rudy tadi canggih banget yang jaman ID tapi sistem seperti itu kalau diterapkan di pedesaan gimana ya kayaknya kalau sepertinya lebih cocok di perkotaan atau di area wisata soalnya kan struktur masyarakat struktur sosial dan perdesaan itu kan terlampau canggih untuk keperdesaan bukan bukan saya tapi soal-soal terlampau canggih untuk yang kedua lagi yang apa yang aplikasi yang brickpop dan jani pro plus apa ya jangkauannya itu sejauh mana dalam pengelolaan bisa ditangkap apalagi gini kan kalau di diteresaan itu adakan program PUPR juga untuk pembangunan jamban saya lihat soalnya di sekitar saya ada kan sanitasi apa tangki septicnya gak sesuai standar kayaknya soalnya gak kayaknya jarang kayak gitu yang sesuai standar antiseptik terima kasih terima kasih banyak Pak Muhammad Tami tadi pertanyaan ditujukan kepada Pak Rudy ini pertama apakah mau langsung dijawab oleh Pak Rudy atau kita tumpukan dulu pertanyaannya kita kumpulkan aja dulu Mas Giri tiga pertanyaannya aja kali ya boleh kita buka untuk yang kedua pertanyaan kedua disini yang raise hand sudah ada Mas Gilang Mas Gilang silakan kami persilakan kepada Mas Gilang untuk bisa menyampaikan pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan langsung sebutkan saja pertanyaannya terima kasih Mas Giri silakan saya Gilang mungkin langsung ke pertanyaan aja bagaimana proporsi penggunaan jenis jamban sehat di Indonesia saat ini mungkin ditujukan ke Mas Adri tadi ada beberapa set yang aku lihat kan ada jamban permanen jamban semipermanen dan komunal mungkin narasumber lain juga bisa ngasih pencerahan untuk proporsi penggunaan ini terima kasih siap terima kasih banyak Mas Gilang ada pertanyaan tambahan Mas itu dulu Mas nanti baik jadi kita sudah ada dua penanyaan pertama tadi Mas Tamimi menanyakan terkait dengan fitur yang sudah dikembangkan oleh teman-teman jaman ID mungkin nanti Pak Rudy bisa menjawab lalu yang kedua pertanyaan dari Mas Gilang ini adalah terkait dengan proporsi penggunaan jaman sehat Indonesia mungkin nanti Mbak Aisyah Mbak Asin juga bisa menjawab bagaimana proporsi penggunaan jaman sehat Indonesia saat ini untuk menjawab pertanyaan pertama kami persisalkan kepada Pak Rudy terima kasih pertanyaannya Pak Mas Tamimi bagus sekali tadi menanyakan jaman apakah bisa digunakan di pedesaan seperti itu jadi gini itu memang masuk ke dalam timeline projek kami seperti itu oleh itu kenapa jaman berkolaborasi dengan berbagai macam startup di Indonesia agar tidak hanya bisa dinikmati di perkotaan tapi juga bisa sampai ke level desa memang tidak bisa secara langsung karena di kota saja habit masyarakat masih belum banyak yang sadar masalah sanitasi seperti itu cuman kan kita melihat lagi di desa pun saat ini sudah banyak milenial mereka sudah terpapar dengan perkembangan per poin ur di desa kalau saya kemarin motor-motor desa banyak pegang handphone macam-macam akses informasi yang lebih baik otomatis akan lebih mudah karena orang bisa saya pengen lihat gini saya pengen keren kayak orang kota seperti itu itu kita bisa makanya kenapa di jamban kita coba melakukan pendekatannya agak unik kita membuat menerapkan sanitasi itu bukan sekedar smart clean comfort tapi kita juga nambahkan usul coolness jadi kalau gue tadi lihat perhatiin dari sisi color dari sisi penyampaian dari sisi edukasi kami coba menerapkan usul coolness karena orang di Indonesia paling gampang di edukasi kalau tampak keren karena di Indonesia belum pernah ada artis yaudah kita coba membawakan isu sanitasi ini jauh lebih santai jauh lebih menarik yang mudah dimengerti oleh anak-anak bahkan di pedesaan oke memang tidak akan bisa instan karena PR sanitasi kita sangat berat itu kenapa jamban selalu berusaha mencari kolaborasi kolaborasi sesimpal ini aja kenapa kami membuat jani pro harapannya apa sih kita mungkin sering melihat di berita bahwa ternyata ada suatu desa di Tasik Malaya di Kuningan yang ternyata penduduk desanya itu menjadi tenaga jenitus disebar saya kalau muter-muter ke kota-kota kalau ketemu orang di toilet orang mana mas orang Tasik orang Kuningan saya berpikir begini harusnya di desa bisa menjadi sumber tenaga kerja jadi mereka dilatih di training sehingga mereka sudah terbiasa merawat toilet yang baik dan benar dia akan bisa menyebarkan ke keluarganya di desa seperti itu lalu dari pendekatan lalu dari pendekatan milenial kita pendekatan oke sekarang Cominfo sudah mendukung dengan akses digital dengan akses internet yang baik mungkin kedepannya insya Allah mungkin bisa gratis sampai desa karena saya juga berkolaborasi dengan beberapa teman startup yang sedang mengusahakan internet gratis di desa seperti itu jadi kita coba membuat nanti ada sisi jamban aplikasi jauh lebih ringan yang bisa digunakan di pedesaan seperti itu jadinya kenapa jamban masuk tidak cuma dari sintasi kita coba embed sama edutech sama UMKM sama kreatif industri sama foodtech seperti itu jadi agritech masuk ke desa jadi one package apalagi sekarang sudah ada boomdes ya boomdes itu yang kita rangkul Bapak Ibu jadi kita rangkul dan sekarang boomdes ada program boomdesma jadi desa-desa yang tidak punya titik wisata itu yang mereka oke mereka berkolaborasi antar boomdesma antar boomdes yang mereka nanti oke mereka membuat usaha apa nih usaha sanitasi yang titiknya kebetulan ada titik wisata yang gak punya titik wisata itu darahnya dijadikan sebagai sumber tenaga kerja pelatihan dan sebagainya seperti itu bahkan sampai produsen kita cari kita coba rangkul UMKM startup-startup kreatif industri yang bisa mengajarkan kepada penduduk desa eh ini tuh ada aset loh misalnya nih oh ini ada tanaman ini ternyata bisa jadi sabun nih oh ternyata tanaman ini bisa jadi pewangi seperti itu jadi kita rangkul nih jadi kita kenapa sanitasi oleh jamban konsepnya adalah kita kaitkan dengan UMKM karena kita mencoba mengedukasi sanitasi dengan cara yang lebih simpel karena ternyata ini agak unik Bapak Ibu jadi saya pernah melakukan research jadi sama SBM juga teman-teman yang lain juga akan melakukan research jadi ternyata warga Indonesia itu kalau kita edukasi masalah eh sanitasi ini bikin sakit loh itu gak itu gak gak jadi takut ternyata mereka gimana gini ayo kamu pakai aplikasi jamban contohnya saya bilang gini saya coba pakai jamban karena kalau disini kamu bisa saya tunjukin toilet yang bersih dan sehat itu mereka gak tertarik kalau saya edukasi begini coba pakai jamban nanti kamu bisa dapat menemukan toilet dengan cepat dan keren mau seperti itu jadi ternyata customer behavior behavior orang kita tuh agak unik Bapak Ibu jadi kami suka nih jadi turun ke lapangan kami lakukan research 1000 orang seperti itu jadi kita macam-macam seperti itu kita juga mempromote ke teman-teman yang S1 S2 yang lagi melakukan research untuk melakukan research masalah sanitasi di daerah-daerah seperti itu dan dari karakternya itu ternyata unik seperti itu dan bahkan kenapa jamban yakin bahwa sistem ada sistem apa ya ada berbayar seperti ini kok akan laku karena ternyata kami pernah melakukan research bahwa ternyata 87,5% orang Indonesia tuh mau membayar toilet asal bersih seperti itu jadi ada yang butuh dan ada yang membayar sebetulnya itu bisa menjadi suatu potensi sanitasi yang lebih mudah seperti itu cuman saya lihat lagi oke kendalanya apa sih ketika mereka ketemu dengan produsen saniter harganya mahal akhirnya apa yang jamban lakukan kami menegosiasi dengan berbagai perusahaan saniter eh jamban akan men-support kamu untuk pengembangan IT-nya tapi kamu berikan harga yang lebih murah kepada klien-klien yang kerjasama dengan jamban jadi kami klien yang kami kerjasama dengan jamban kami berikan harga yang jauh lebih murah untuk harga saniter Bapak Ibu seperti itu juga itu yang coba kami support jadinya orang-orang jadi mudah eh ternyata kalau jadi pengusaha toilet gak mahal ya karena benar-benar kami cut cost semuanya biaya-biayanya apa yang oke agar bisa menciptakan tadi solusi yang lebih baik seperti itu jadi warga desa gak harus khawatir di desa jadi memang kita itu dalam satu teman jamban yang coba kami masukkan dengan cara berkolaborasi jadi kami coba lakukan edukasi simpel ayo dari BUMDES bikin tempat pelatihan tenaga janitor otomatis mereka mengedukasikan ke atas ke bawah kan orang jadi mikir wah ternyata orang kota harus bersih ya seperti itu pendekatan-pendekatannya kita masukkan dan juga tadi ada Jani Pro Plus kan sebetulnya kami gini ini visi dari grup kami di Jawara Group sebetulnya tadi Bu Asya Bu Asri selalu mendengungkan masalah stunting kebetulan kami saya juga dari medis kan kita sama-sama tahulah angka stunting negara kita cukup gede 30% seperti itu yang kami berpikirnya adalah bagaimana di 2045 tentu akan ada berapa mungkin ada 100 juta anak yang stunting saat ini membutuhkan lapangan kerja itu kenapa kami berpikir untuk membuka lapangan kerja yang luas-luasnya yang simpel-simpel salah satunya menjadi tenaga sanitasi bagaimana menjadi lebih agar jalanan cara kami membentuk suatu sistem agar terbentuk smart janitor seperti itu karena ini agak unik ini jadi lapangan kerja yang sangat menarik saya pernah kemarin diskus dengan Dubes Malaysia bahwa ternyata gini Mas Jamban bisa nggak menyediakan tenaga janitor smart janitor kami membutuhkan bahkan nggak sejauh di Malaysia saja mereka membutuhkan dan itu bisa menjadi lapangan kerja yang menarik buat kita ambil dari desa dan sebagainya seperti itu jadi lapangan kerja segitu luasnya dan tadi nanyakan masalah yang berikut macam-macam tadi itu rencana pengembangan kami dan kami saatnya sedang melakukan riset sebelum kami scale up bisnisnya seperti itu tapi kalau pengen lihat di luar negeri berjalan apa nggak konsep berikat dari PUP Bapak Ibu bisa cek di Youtube itu decay-nya udah banyak cuma 4 ribu tapi sayangnya 4 ribu kalori jadi karena kebetulan di Indonesia SNI-nya 5 ribu itu kenapa kami melakukan riset seperti itu dan ternyata menarik saya kemarin juga sempat ngobrol dengan teman-teman dari Kemen Perin bahwa ternyata sangat memungkinkan Bricade PUP nanti bisa dikunakan untuk industri karena ternyata lebih nggak berasap lebih cepat panas dan lebih lama panasnya otomatis kita bisa mengurangin penggunaan petubara jadi lebih aman juga penunggungan gitu sih mungkin ada terima kasih banyak Pak Ruki untuk jawabannya jadi ini tadi untuk Mas Amemi bahwa memang potensi untuk diperdesaan sangat-sangat besar bisa aja dan optimis untuk bisa mengurangi perdesaan apalagi potensi untuk kolaborasi dengan BUMDES ada gitu ya dan membuka pasar sanitasi terima kasih banyak Pak Rudi mungkin kita bisa pindah ke pertanyaan kedua tadi pertanyaan kedua dari Mas Gilang bagaimana proporsi penggunaan jambah sehat di Indonesia saat ini kami persilakan kepada Mbak Aisyah atau Mbak Astri mungkin Mbak Aisyah dulu Mbak Aisyah dipersilakan untuk bisa menjawab pertanyaan dari Mas Gilang ya terima kasih Mas Gari dan Mas Mas Gilang untuk pertanyaannya mengenai si jamban sehat ini sebetulnya jamban sehat itu bisa dibilang memang identik dengan apa ya dengan target dulu yang Millennium Development Goals begitu Mas Gilang gitu ya kalau sesuai dengan saat ini kita mengenalnya memang akses sanitasi layak dan aman nah jamban sehat sendiri dulu memang apa ya menjadi tadi seperti Paru disampaikan gitu ya untuk edukasi lebih mudah keluarganya biar warga lebih paham apa sih isilah yang digunakan si jamban sehat itu tapi sebetulnya kalau secara definisinya gitu ya dan secara praktiknya yang dimaksud dengan jamban sehat itu adalah tadi toiletnya leher angsa dilengkapi dengan tangki septic yang kedap dan juga tentu saja tangki septicnya harus rutin diolah gitu sehingga yang dimaksud dengan definisi jamban sehat seperti itu nah berapa sih sekarang yang sudah akses tadi ya tadi pertanyaan kalau gak salah gitu mengakses jamban sehat itu tadi kalau ada di paparan saya dan juga Bu Asri itu sekarang sekitar 80% atau 79,5% untuk ke sana nah jamban sehat sendiri ini memang dulu dipakai oleh teman-teman Kementerian Kesehatan ya di dalam memaksanakan STBM sanitasi total berbasis masyarakat tapi mungkin ini buat sharing juga ke teman-teman media karena kita tadi ya sudah akan memakai istilah keakses sanitasi layak dan aman ini nanti apa yang ada di dalam situs STBM tersebut atau yang akan dipakai oleh Kementerian Kesehatan juga akan disamakan dengan yang ada sekarang sekarang lagi berproses gitu ya sehingga gak bingung dengan berbagai definisi berbagai istilah intinya adalah sudah menuju ke hal yang sama mungkin begitu Mas Gari Mas Gilang terima kasih baik terima kasih Mbak Isya dari Mbak Asli mungkin ada tambahan terkait dengan pertanyaan dari Mas Gilang oke baik kalau tidak ada disini mohon izin Mbak Rama nih ada Mbak Sekar sudah resen kita lanjut ke sesi kedua yang Mbak Rama ya disini Mbak Sekar kami persilahkan kepada Mbak Sekar untuk bisa menyampaikan pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan langsung pertanyaannya silakan Mbak Sekar selamat siang perkenalkan saya Sekar dari Harian Kompas pertanyaan ini ditujukan kepada seluruh narasumber yang kiranya bisa menjawab pertanyaannya ada gak ya data yang menunjukkan pencemaran akibat akses atau fasilitas sanitasi yang belum aman begitu lalu bisa juga kah dijelaskan dampak turunan dari pencemaran tersebut dan apakah ada potensi pencemaran tersebut meluas jika fasilitas sanitasnya tidak diolah atau belum aman begitu terima kasih baik terima kasih banyak Mbak Sekar dari Harian Kompas mungkin ini saya lempar lagi kepada Mbak Isya mungkin ya Mbak Isya pertanyaan dari Mbak Sekar ini adalah ada tidak data yang menyatakan bahwa kalau misalkan aksesan kasingan gak aman itu ada pencemaran dan apa dampak turunan dari pencemaran tersebut kami persahakan kepada Mbak Isya sebetulnya data-datanya sudah ada ya Mbak Sekar gitu ya misalkan kalau di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu selalu setiap tahun mereka melakukan yang namanya menghitung indeks kualitas lingkungan hidup IKLH nah salah satu komponen IKLH itu adalah pencemaran sumber air nah kalau dilihat di breakdown situs mencuri pencemaran sumber air itu kontribusi terbesarnya hampir 60% itu dari air limba domestik tingga kita kita suka menyalahkan bahwa yang mencemari kali atau sungai kita itu dari industri banyaknya industri betul banyak tapi memang relatif ke bahan kimia ya tapi kalau sebetulnya pencemar utama tetap kita rumah tangga rumah tangga ini yang kecil-kecil tapi jumlahnya banyak nah ada yang lain juga seperti itu ya studi-studi mengenai stunting itu banyak sekali menyatakan bahwa ketika sanitasi tidak aman tidak dikelola dengan baik efeknya ke stunting ke malnutrisi lalu dari waktu dulu waktu pertama kali kita mulai mengadvokasikan sanitasi kalau tidak salah itu 2008 kami juga bersama World Bank membuat studi waktu itu adalah sebetulnya berapa sih dampak ekonomi jika sanitasi ini tidak dikelola dengan baik nah waktu itu kita menghitung berapa kira-kira kontribusi atau penurunan GDP yang diakibatkan jika sanitasi tidak dikelola dengan baik yang kita hitung baik misalkan tadi mungkin sudah beberapa disampaikan oleh Pak Rudy kalau tidak ada sanitasi dengan baik orang jadi suka kena diare akhirnya tidak bisa sekolah tidak bisa kerja akhirnya kita tidak mau pergi ke lokasi lokasi wisata yang bagus karena tidak ada jambannya dan lain sebagainya itu semua atau mungkin ibu-ibu di desa dan anak dadis ini utamanya karena mereka identik dengan tugas untuk mengelola air padahal air itu sebenarnya tugasnya semua akhirnya mereka yang disuruh pulang pergi mengambil air ke sumber-sumber air yang jauh ini seperti di lokasi-lokasi PAMSIMAS itu menjadi concern utama kami bahkan ada yang sehari itu bisa 6 jam kerjanya cuma bolak-balik mengambil air nah itu semua kalau kita kuantifikasikan dampaknya itu kita kemarin kita studi waktu tahun 2008 dan ada perbaikan studinya kalau tidak salah di tahun 2015 lalu sayangnya tidak saya sampaikan tadi di slide yang tidak ini tapi intinya ada mbak apa namanya studi-studi yang menyatakan apa sih dampak dari sanitasi ini yang tidak terkelola dengan baik begitu mbak Sekar terima kasih mbak Isya untuk jawabannya baik kita lanjut ke penanyaan terakhir disini sudah ada yang reksan sebetulnya pak Agus tadi juga sudah menyampaikan pertanyaannya via kolom chat pak Agus dipersilakan untuk mungkin karena keterbatasan waktu mohon izin pak Agus dari 4 pertanyaan mungkin dapat disingkat menjadi 2 pertanyaan ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya apa silahkan kepada pak Agus masih 2 pertanyaan ya Indonesia nambah gak duit ini kan kaitan sanitasi ini investasi yang kepanjang nambah gak ada anggarannya untuk sanitasi ini kalau let's stay fokus sanitasi apakah Indonesia melakukan hal yang sama kemudian kedua ini kaitannya wilayah kami ini kan pariwisata nih wilayah tengah Aceh selain kopi juga ada wisata alam ya karena di kaki loser misalnya nah ini apa nih rekomendasi kawan-kawan kementeri RKL jadi tantangannya kan belum lagi krisis iklim dan sebagainya ini kalau jaman kita gak rapi gak gimana kita menerima turis terima kasih ya terima kasih banyak Pak Agus pertanyaannya ada dua yang pertama adalah terkait dengan anggaran ini pertanyaannya adalah bagaimana investasi jangka panjang apakah penganggaran untuk sanitasi akan bertambah atau tidak dan yang kedua adalah Pak Agus ini lokasinya di lokasi pariwisata nih tempat tinggalnya Pak Agus di dekat dengan lokasi pariwisata apakah ada rekomendasi dari teman-teman KL terkait dengan penyediaan akses sanitasi di lokasi pariwisata mungkin kami coba tujukan kepada Mbak Asri Mbak Asri apakah masih bergabung dengan kami masih Mas Gari Mbak Asri ini ada dua pertanyaan Mbak Asri yang pertama adalah mengenai alokasi alokasi penganggaran Mbak Asri untuk membangunan sanitasi ke depan apakah akan bertambah atau bagaimana dan yang kedua adalah tadi itu strategi ataupun rekomendasi dari teman-teman KL untuk penyediaan akses sanitasi di lokasi pariwisata khususnya di Aceh Pak Agus Oke baik terima kasih terkait penganggaran sanitasi ini justru kalau seperti yang saya sampaikan tadi tadi kita kelihatan di paycap kita bahwa sebenarnya memang penganggaran sanitasi tidak bisa hanya bertumpu kepada APBN karena memang ada porsi-porsi yang mungkin harus didanai sendiri seperti yang tadi bahwa APBN akan banyak mensupport untuk pemastian akses aman tadi ya kalau dilihat ya Mas Gari jadi kita akan banyak mensupport seperti tadi kalau Bapak Ibu sekalian punya kamar mandi yang sudah dilengkapi dengan tangki septik utamanya kami menjaga bahwa sudah ada infrastruktur yang bisa nanti melayani Bapak Ibu sekalian agar tangki septik Bapak Ibu sekalian bisa disedot secara berkala dan dibawa ke infrastruktur ke IPLT juga misalnya Bapak Ibu menggunakan jaringan perpipaan jadi yang tadi saya ceritakan bahwa tidak lagi pakai tangki septik karena rumahnya sudah lebih padat nah kami pastikan bahwa ada instasi penganggaran elibah domestik yang mungkin skala permukiman atau skala besar yang bisa mendukung Bapak Ibu sekalian tapi juga penyediaan itu bukan hanya dari dana APBN murni rupiah saja tapi juga ada yang melalui pendanaan loan ada yang hibah ada juga yang menggunakan dana alokasi khusus dari nasional langsung ditansur ke dana khas pemerintah daerah maupun yang langsung dilandanai oleh pemerintah daerah tapi tetap saja masih ada Bapak Ibu sekalian porsi yang memang diharuskan untuk self-funding jadi memang karena pendanaan terbatas kita harus memilih secara selektif yang mana yang sebenarnya memang tidak mungkin dibiayai langsung oleh masyarakat dan harus dibiayai oleh pemerintah juga Bapak Nas Bu Aisyah sudah melakukan apa namanya kajian terhadap segmentasi dari pasar sanitasi dan support-support apa yang dibutuhkan untuk dari tiap level pasar tersebut jadi nanti memang itu yang kedepannya akan berkembang di sana terkait yang kedua untuk yang perasarana sanitasi di area wisata kami di PUPR ada juga kegiatan-kegiatan untuk penyediaan perasaran sanitasi di lokasi-lokasi wisata namun memang ini ya apa namanya kita ada prioritasi yang mana yang lebih dahulu akan dilaksanakan sementara memang untuk beberapa tahun ini sejak 2019 19, 20, 21 dan mungkin 2022 diutamakan masih di KSPN terlebih dahulu Pak Gari namun memang jika ingin diadakan sendiri oleh pengelola kawasan dan lain-lain bisa mengacu dan mempedomani SNI ataupun aturan-aturan yang ada mungkin seperti itu Mas Gari siap terima kasih banyak Mbak Asri untuk jawabannya nah Bapak Ibu ini apa namanya menarik banget ya jadi kita selama 2 jam terakhir ini sudah berdiskusi bersama dengan partner sumber yang luar biasa memaparkan memberikan data dan memberikan insight baru terkait dengan iso sanitasi di Indonesia seperti apa ini PR kita masih banyak Bapak Ibu dan harapannya memang kita punya target di 2030 kita punya target semua masyarakat yang aman artinya tidak cuma punya jambannya saja tapi juga diperhatikan di bagian bawahnya apakah sudah dikelola atau belum tinjanya itu yang menjadi PR kita ke depan Bapak Ibu terima kasih banyak ini kepada keempat sumber yang luar biasa kepada Mbak Isha kepada Pak Rudy Mbak Asri dan Pak Adri terima kasih banyak untuk pemaparannya selanjutnya ini sesi diskusi telah selesai kami kembalikan kepada Mbak Rahma selaku MC saya mohon maaf bila dalam memoderasi sesi ini ada beberapa kesalahan baik yang kesalahan ketahuan ataupun berbuatan saya mohon maaf untuk kesalahan yang terbuat saya kembalikan kepada Mbak Rahma terima kasih Mas Geri sebelumnya dan sesudahnya jadi sebenarnya kita ada beberapa pertanyaan lagi di kolom chat karena mungkin terbatas waktu jadi mungkin kita akan kumpulkan semua pertanyaan yang ada di kolom chat dan belum terjawab nanti aku akan menjapri izinnya Bapak Ibu semua untuk menjapri Bapak Ibu semua sebagai narasumber yang ada pertanyaannya belum terjawab jadi nanti kita konfirmasi lagi dan kita juga sudah punya alamat email rekan-rekan media jadi kayak tadi Mbak Sekar meminta data mungkin bisa nanti Mbak Aisyah dan tim mungkin bisa menyiapkannya nanti aku juga akan share melalui Google Drive yang tadi sudah aku share terkait dengan PowerPoint dan juga bahan-bahan nanti mungkin kalau misalnya ada notulensi dan juga jawaban dari para narasumber atas pertanyaan teman-teman media yang belum dijawab nanti aku akan share juga di Google Drive tersebut nah sekarang mungkin makasih Mas Geri sebelumnya sudah memoderasi kegiatan hari ini nah ada beberapa catatan sih memang mungkin kita berbicara toilet atau jamban itu bukan sekedar bangunannya atasnya aja gitu tapi ternyata tadi ada insight juga dari Pak Rudy terkait dengan bangunan atas kalau kaum milenial tuh sukanya yang keren-keren ya Pak bahkan toilet aja udah dimonetize jadi kayak ada di mal salah satu Karawaci itu saya ingat banget ada berita harus masuk situ bayar Rp7.500 karena mau nyobain toilet yang ada apa tuh namanya remote-nya gitu jadi ya memang bukan hanya sekedar bangunan atas aja yang memang kita harus perhatikan tapi juga bangunan bawahnya tadi yang seperti Pak Adri bilang ya sama Mbak Isha bahwa sanitasi aman tuh tanki septiknya juga harus sama pentingnya karena fasilitasnya itu juga menyertainya gitu di bangunan bawahnya dan ini juga jadi pengingat saya juga nih dan teman-teman media kita ingetin lagi nih kalau misalnya kita punya sumber air yang memang tadinya dari apa sumur bor tadi kan saya juga sebenarnya dari sumur bor tapi juga kita jadi ingat lagi nih wah tanki septik kita udah disedot di kapan ya gitu apakah dua tahun ini udah disedot atau belum gitu atau malah puluhan tahun belum disedot-sedot jadi kita harus pastiin lagi jangan-jangan tanki septik kita udah mencemari tanah dan juga tetangga kita ternyata juga airnya juga dari sumber sumur bor dan kita juga ikut meracuni mereka gitu dengan air yang tidak aman gitu lah jadi mungkin kedua hal tersebut juga jadi berlaku ya untuk fasilitas toilet umum bicara dengan bangunan atas dan juga bangunan bawah tanki septiknya nah itu aja sih teman-teman media semoga kita upaya-upaya yang kita lakukan di diskusi-diskusi media per bulan ini bisa jadi kampanye yang masif ya dalam menyuarakan isu air minum dan sanitasi jadi awareness masyarakat terkait dengan air minum dan sanitasi juga makin apa ada perannya dari media juga yang kita butuhkan untuk menyuarakan atau menggambungkan isu was ini nah terima kasih teman-teman media sudah berpartisipasi selama 2 jam setengah nih jadi terima kasih semuanya saya izin mengakhirinya ya Mbak Aisyah Bu Asri Pak Rudi dan juga Pak Hadri Mas Geri juga terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kali ini teman-teman media juga terima kasih saya tutup kegiatan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman semua Assalamualaikum terima kasih terima kasih semuanya